Badai menderu-deru, namun momentumnya perlahan melemah. Bahkan kekuatan besar langit dan bumi pun terpengaruh oleh pertempuran besar ini. Pertempuran itu akhirnya mencapai akhir, namun menjadi semakin intens. Sulit menentukan pemenang. Biarawati ilahi dari Laut Selatan mundur jauh. Tepat ketika dia hendak pergi bersama Little N, dia merasakan tekad yang tidak biasa darinya. Dia berkata dengan lembut, kami menang. Biarawati ilahi dari Laut Selatan sedikit terkejut. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Puncak utama membengkak dari dalam keluar, dan gelombang kejut melingkar bersiul di udara. Seberkas cahaya hijau melonjak keluar dari kawah, melesat ke langit dan mewarnai awan. Wajah Biarawati ilahi dari Laut Selatan juga bersinar. Dia berkata dengan terkejut, itu. Ye Duan Hai terkejut. Dia meragukan matanya. Leluhur racun segudang, meledakan dirinya sendiri. Bahkan Ratu Merfok Gong Yuan dan Ji Chang Feng yang memiliki keluhan mendalam terhadapnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada tingkat yang lebih luas, Nenek mendekati akhir masa hidupnya, dan jalur kultivasinya pada dasarnya telah terputus. Dia tidak ingin begitu banyak anggota klan mengorbankan diri mereka dengan sia-sia, itulah sebabnya dia membuat keputusan seperti itu. Itu sudah cukup mengejutkan. Apa yang diinginkan oleh leluhur racun segudang? Semua orang tidak bisa tidak melihat punggung Li Qing Shan. Leluhur racun segudang tampaknya datang untuk memperkuat mereka karena dia. Apakah ini juga perintahnya? Bahkan Raja Yue Selatan dan Raja Pohon beringin tidak dapat membuat seorang penggarap iblis hebat yang sangat menghargai hidupnya rela mati. Justru karena inilah ketiga pelahap api itu sama sekali tidak siap. Gong Yuan, yang hanya berjarak beberapa inci darinya, segera merasa seperti dia tidak dapat melihat melalui pria yang pernah berkultivasi bersama dengannya secara mental. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Apa yang dia lakukan? Li Qing Shan berdiri dengan tangan disilangkan, menatap kawah tanpa bergerak sama sekali. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman, dipenuhi ejekan dingin. Jika kamu ingin meledakan dirimu sendiri, maka aku akan bermain denganmu. Apa menurutmu aku semudah itu untuk ditakuti? Efek dari penghancuran diri leluhur racun segudang tampaknya jauh lebih buruk daripada Nenek. Ia tidak memiliki kekuatan menakutkan yang dapat melahap segalanya, namun di bawah kendali kawah, kekuatannya malah menjadi lebih terkonsentrasi, dan ia memiliki rasa korosi, melepaskan semua racun yang telah ia kumpulkan selama seribu tahun. Kristal merah di dinding bagian dalam kawah berubah menjadi zat kental berwarna merah dan hijau seperti lumpur. Itu mengalir ke bawah dan mengeluarkan bau yang menyengat. Gong Yuan juga merasa sedikit pusing saat menciumnya. Dia hanya bisa menghela nafas melihat intensitas racunnya. Nasib beberapa ribu pelahap api juga sama. Tubuh mereka meleleh menjadi bubur di bawah lampu hijau, hanya menyisakan hati mereka, yang juga direndam dalam racun. Nyala api telah padam. Namun, di dasar gunung berapi, ketiga raja pemakan api memegang tablet api ilahi dalam posisi bertahan. Aura mereka menjadi sangat lemah, tapi mereka masih hidup. Kalian sungguh tangguh, kata Li Qing San. Bajingan tercelah, beraninya kamu melawanku. Zhu Yan sangat marah saat dia mengumpat dengan keras, tapi suaranya memberikan kesan lemah. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan hijau samar. Sebagian besar kulitnya telah membusuk, dan menyebar dengan cepat, merusak daging dan darahnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, mustahil bagi mereka untuk muncul tanpa cedera dari penghancuran diri seorang kultifator hebat dalam jarak sedekat itu. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan yang mengerikan secara instan, racun tersebut telah menyerang tubuh mereka dan saat ini menyebar dengan hebat. Jika mereka tidak menghentikannya, pasti berakibat fatal. Dari sudut pandang tertentu, ini sedikit lebih baik dari yang diperkirakan Li Qing San. Segalanya sederhana sekarang. Jadi bagaimana jika aku berani? Lalu bagaimana jika aku tidak berani? Meski aku juga lebih suka menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkan lawanku dalam pertarungan terbuka, aku lebih benci kalah. Li Qing San berkata dengan tenang. Dia bukan orang yang tidak bermoral, tapi ketika dia perlu melakukannya, dia tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, setelah aku membunuh kalian bertiga, gunung api meleleh akan hancur total. Akan kutunjukkan padamu bahwa aku, Li Qing San, tidak berbohong. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Zhu Yan meraum marah, tapi itu hanya membuat racunnya menyebar lebih cepat. Dia ingin bergegas, tapi dia ditahan dengan kuat oleh Zhu Fan dan Zhu Zai, yang berseru, Raja Yan, jangan tertipu. Dalam kondisi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengejar siapapun. Bahkan mustahil bagi mereka untuk binasa bersama. Sebaliknya, hal itu membuat racun menyebar lebih cepat. Li Qing San, Raja Orang Liar, saya pasti akan membalas dendam atas kehancuran ras saya. Anda pasti akan mati dalam kobaran api, tidak akan pernah bereinkarnasi. Zhu Fan mengutuknya dengan cara yang paling kejam. Li Qing San berkata, mati dalam kobaran api adalah takdirku, sama seperti mati karena virus adalah takdir kalian para pemakan api. Apa? Apakah kamu berencana melarikan diri? Zhu Fan memang berencana melarikan diri. Mereka belum berada dalam kesulitan. Selama dia melarikan diri dari magma dan menggunakan api bumi untuk menekan racunnya, dia masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, 500 kilometer jauhnya, Raja Naga Perak melayang di atas awan. Di ruangan berwarna putih keperakan, Raja Yue Selatan bergumam pada dirinya sendiri, jika aku membunuh Li Qing San, menurutmu apakah mereka bertiga akan sepenuhnya berjanji setia kepadaku? Tidak akan, kata tanaman pot pohon beringin kecil di atas meja. Mengapa? Raja Yue Selatan sepertinya ingin sekali membuktikan bahwa dia bisa membunuh Li Qing San, dan bukan hanya Li Qing San. Ada juga Gong Yuan dan dua Raja Merfok lainnya. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menghancurkan istana kerajaan Merfok. Sementara itu, Raja pemakan api tidak lagi sama setelah kehilangan anggota klannya. Mereka juga tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Masalah di selatan bisa dihilangkan sepenuhnya. Setelah kehilangan semua anggota klanmu, apakah kamu punya metode lain untuk mengendalikan mereka bertiga? Tidak ada. Raja Yue Selatan memikirkannya. Dia hanya memberikan tablet api ilahi kepada para pemakan api setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Pemakan api adalah anjing yang keras kepala, tetapi mereka bukanlah anjing gila. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka tidak akan menyerangnya, atau pasti akan lebih mudah baginya untuk menjatuhkan gunung Fire Melt daripada Li Qing Shan dan yang lainnya. Faktanya, dia bahkan tidak membutuhkan Raja Naga Perak. Para pemakan api setara dengan Sandera. Sekarang mereka semua telah terbunuh, meskipun masalah gunung api meleleh telah sepenuhnya dihilangkan, ketiga pemakan api tidak lagi perlu khawatir. Dan apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya jika kamu tidak bisa membunuh Li Qing Shan? Tambah Raja Pohon beringin. Baik-baik saja maka, lalu aku akan mendengarkanmu lagi. Sebenarnya, aku sangat penasaran seperti apa jadinya anak seperti dia setelah dia dewasa. Raja Yue Selatan sepenuhnya menepis pemikiran untuk membunuh Li Qing Shan. Jika itu hanya Li Qing Shan, biarlah, tetapi dengan Raja Pohon beringin yang terkenal karena perhitungannya yang cermat sebagai penjamin, kesulitan untuk membunuhnya segera meningkat 10 kali lipat. Jika dia memaksakannya, akan ada kerugian terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal. Dan begitu dia gagal, kemungkinan besar dia akan memprovokasi musuh yang menakutkan. Kita lihat saja, kata Raja Pohon beringin dengan tenang. Oh iya, apakah Pohon Wutong Dewa masih hidup? Tentu saja. Apakah kamu tidak menginginkan Pohon Wutong Dewa? Aku akan memberikannya padamu. Zuyian sedikit tenang, tapi dia enggan menyerah. Dia mengayunkan tablet api ilahi ke Pohon Wutong Dewa. Dasar bajingan, ekspresi Li Qing Shan juga berubah. Dia telah melalui begitu banyak hal hanya demi Pohon Wutong Dewa ini. Ketika dia memerintahkan leluhur racun segudang untuk meledakkan dirinya, yang paling dia khawatirkan adalah menghancurkan Pohon itu. Untungnya, Pohon Wutong Dewa itu sangat kokoh. Penghalang cahaya yang dihasilkannya hanya sedikit meredup, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya sekarang setelah diserang dengan kedengkian seperti itu. Raja Yan, jangan. Zuy Fan mencoba menghentikannya dengan tergesa-gesa, tapi sudah terlambat. Dentang. Terdengar suara logam bertabrakan, dan Pohon Wutong Dewa bergetar hebat. Ribuan daun bergoyang, dan luka dalam muncul di Pohon. Getah yang semerah darah mengalir keluar. Pada saat itu, kesadaran mendalam tertentu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, seorang lelaki jangkung kurus dengan pakaian mewah dengan rambut panjang menutupi bahunya muncul di bawah Pohon Wutong. Wajahnya sederhana dan tanpa hiasan, dan dia memiliki sikap yang anggun. Dia melihat luka di lengannya dan tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia bertanya pada Zuyian, mengapa kamu harus melakukan ini? Zuyian khawatir. Bahkan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat lengan putih ramping pria itu menembus dadanya, menggali hati merah yang membara. Perasaan hampa yang intens memenuhi hatinya. Kamu! Mengapa kamu harus melakukan ini? Pria anggun itu menghela nafas. Dia tidak melakukan pembunuhan sama sekali. Banyak akar tumbuh dari tangannya, melingkari hati yang berwarna merah menyala. Aura Zuyian dengan cepat melemah, tidak lagi lebih kuat dari pemakan api biasa. Tanpa penindasan kekuatan, racun itu segera meletus, dan dia terjatuh ke belakang. Ketika dia menyentuh tanah, dia sudah menjadi tumpukan lumpur. Li Qingshan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Pohon Wutong Dewa bukan milik pemakan api. Ia juga merupakan Raja Daemon, dan budidayanya sangat kuat. Segala sesuatu memiliki kecerdasan. Mereka dapat menyerapki spiritual dunia dan berubah menjadi dasmon. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Sebagai roh Daemon dari generasi yang sama dengan burung Phoenix, pohon Wutong Dewa tidak dapat dibandingkan dengan Raja Daemon biasa setelah beberapa puluh ribu tahun dibudidayakan, meskipun pohon tersebut dibudidayakan secara relatif lambat. Belum lagi itu adalah pohon dewa. Itu setara dengan binatang eksotis atau spiritual, yang memiliki kekuatan melebihi Raja Daemon biasa. Para pemakan api menganggap taman kecil ini sebagai tanah suci, dan bahkan Raja pemakan api pun tidak dapat naik ke sarang burung Phoenix di pohon. Apakah ada alasan untuk itu? Namun pohon Wutong Dewa bersifat menyendiri, tidak seperti Raja Pohon Beringin yang suka berkomunikasi dengan orang lain. Satu kali tidur bisa berlangsung selama beberapa abad atau bahkan ribuan tahun, sehingga tidak dapat dihindari bahwa orang akan salah paham bahwa tidur tersebut tidak memiliki kesadaran diri. Di masa lalu, ketika burung Phoenix terbang dan para pemakan api menduduki gunung api meleleh, pohon Wutong Dewa pernah membuat perjanjian dengan mereka. Selama mereka tidak menghancurkan tubuhnya, mempengaruhi budidayanya, atau naik ke sarang burung Phoenix, mereka tidak akan mengganggu satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendirikan istana kerajaan di sini. Sekalipun mereka bercocok tanam di bawah pohon dan memakan buah Wutong, itu tidak masalah. Namun, hanya Zhu Fan, yang tertua, yang mengetahui masalah ini dengan cukup baik. Bahkan Zhu Zai agak samar-samar tentang hal itu. Adapun Zhu Yan, dia telah berkultivasi di puncak utama gunung api meleleh selama hampir seribu tahun, tetapi dia belum pernah melihat pohon Wutong Dewa melakukan apapun. Saat dia memperlakukannya sebagai benda suci, dia secara naluriah memperlakukannya sebagai benda mati. Sekarang setelah klannya dimusnahkan, dia diliputi amarah. Dia ingin menebang pohon Wutong Dewa dan membuat usaha Li Qing Shan menjadi sia-sia. Bagaimana pohon Wutong Dewa bisa bertahan bersamanya? Zhu Fan membenci Zhu Yan karena mencari masalah, tapi dia juga menyalahkan pohon Wutong Dewa karena begitu kejam, jadi dia menahan diri. Setelah kehilangan tablet api manusia milik Zhu Yan, peluang mereka untuk melarikan diri kembali berkurang setengahnya. Jika mereka berselisih dengan pohon Wutong Dewa lagi, mereka pasti mati. Tidak ada harapan untuk balas dendam. 922 Keduanya segera berubah menjadi dua garis cahaya merah dan menyerbu ke dalam danau vulkanik, menyelam ke kedalaman api bawah tanah. Pria anggun yang bertransformasi dari pohon Wutong Ilahi tidak menghentikan mereka berdua. Dia bahkan menutup mata terhadap tatapan marah dan penuh kebencian mereka. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Li Qing Shan, dan samar-samar dia merasakan sedikit keakraban. Mau tak mau dia merasa penasaran, dan melirik lagi. Tanpa ragu-ragu, Li Qing Shan mengepakkan sayapnya dan mengejar mereka. Pria anggun itu berseru kaget. Sayap-sayap itu bukan lagi sekedar keakraban, mereka sudah tidak asing lagi. Tunggu. Li Qing Shan melewatinya. Dia tidak mau repot-repot menjalin hubungan dengan pohon Wutong Ilahi, sama sekali. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus, dia harus membunuh Zhu Fan dan Zhu Zai di sini untuk mencegah masalah di masa depan. Dia melewati air danau yang mendidih dan terjun ke magma yang panas. Dunia yang berapi-api memenuhi matanya, dan tatapannya terfokus, mengunci aura Zhu Fan dan Zhu Zai. Raja Fan, dia sudah menyusul. Haruskah kita, ekspresi Zhu Zai sangat kejam saat dia membuat isyarat, membunuh. Kita sudah sangat keracunan. Jangan terlibat dengannya, selami lebih dalam. Zhu Fan berkata sambil menyelam lebih dalam ke dalam magma. Zhu Zai hanya bisa menyerah pada rencana ini. Li Qing Shan juga tidak ingin melawan mereka secara langsung, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan binasa bersama. Ketika seorang pemburu mengejar mangsanya yang terluka, kuncinya adalah mengejar, untuk mencegah mangsanya beristirahat atau pulih. Luka mereka akan terus mengeluarkan darah hingga mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, dia memainkan peran sebagai pemburu. Dia benar-benar tidak akan memberi mereka berdua kesempatan untuk mengatur napas untuk membersihkan dan menekan racun di tubuh mereka. Dia pasti akan mengejar mereka sampai mati. Di lautan magma yang ganas ini, salah satu dari mereka mengejar dan yang lainnya melarikan diri saat mereka menyelam semakin dalam. Bahkan di jurang lautan pun, mereka harus menanggung tekanan air yang sangat besar, apalagi magma yang berat. Setiap tiga meter mereka tenggelam, tekanannya akan berlipat ganda. Lambat laun, luka bakar yang luas juga mulai muncul di tubuh Li Qing Shan. Meskipun dia memiliki sebagian dari garis keturunan Phoenix, sulit baginya untuk menghentikan korosi racun api. Nyala api membakar tubuhnya, dan rasa sakitnya tak terlukiskan. Namun, tidak ada keraguan di matanya, karena dia yakin Su Fan dan yang lainnya juga mengalami penderitaan yang sama. Raja Fan, dia masih di belakang kita. Dia ingin kita mati. Bibir Zuzai berubah menjadi hijau saat dia berkata dengan gigi terkatuk. Dia mengalami luka yang sama seperti Li Qing Shan. Meskipun dia adalah roh api alami, daya tahannya ada batasnya. Apalagi hingga saat ini, dia belum sempat mengeluarkan racunnya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan lingkungan lahar untuk menekannya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Su Fan berkata dengan marah. Li Qing Shan mengejarnya tanpa henti. Sekalipun kulitnya terbakar dan dagingnya terpanggang, meskipun matanya cekung dan kesadarannya kabur, dia menolak untuk menyerah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dunia sepertinya telah menghilang, hanya menyisakan para buronan dan pengejarnya yang berjuang di lautan magma yang tak ada habisnya. Kecepatan mereka telah menurun ke tingkat manusia, seolah-olah mereka sedang bergerak maju. Hal ini bukan hanya karena tekanan lava yang besar, tetapi juga karena pengaruh medan magnet bawah tanah. Tidak ada mantra yang bisa digunakan, dan bahkan kemampuan ilahi bawaan mereka mulai kehilangan efeknya. Mereka hanya bisa mengandalkan fisik dan kemauan mereka untuk bertahan. Kekuatan tak terlihat itu sepertinya ingin menghancurkan dan menghancurkan jiwa. Raja Fan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu harus pergi. Tzu Zai berhenti. Dia merasa tubuhnya sudah diambang kehancuran. Dia bisa dihancurkan oleh magma kapan saja, hancur oleh medan magnet, dan dimakan oleh racun. Jangan mengaku kalah. Kita harus bertahan. Kita harus membalas dendam. Situasi Zufan hanya sedikit lebih baik. Bahkan komunikasinya menjadi terputus-putus dan sangat lemah. Anak itu, sungguh luar biasa. Saat, kamu membalas dendam, kamu harus hati-hati. Asalkan ada satu orang, si pemakan api, tidak musnah. Tzu Zai menyerahkan tablet api bumi kepada Zufan setelah mengalami banyak kesulitan. Pergi, aku akan, hentikan dia. Zufan sangat marah. Dia mencengkeram tablet api bumi dengan kuat dan pergi dengan tegas bahkan tanpa menoleh ke belakang. Jika dia tidak bisa segera membersihkan racunnya, para pemakan api akan benar-benar musnah. Li Qingxian juga berhenti, menghadapi Zuzai dari jauh. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan bangkit sekuat tenaga. Zuzai terus berdiri di sana tanpa bergeming sama sekali. Dia seperti patung, membeku di lautan magma. Di kejauhan, gelembung bumi pecah. Ketika gelombang kejut sampai di sini, itu hanya riak lemah. Tubuhnya hancur tanpa suara, hanya menyisakan hatinya. Nyala api dan medan magnet membersihkan racun, berubah menjadi merah terang seperti api lagi, melebur ke dalam lautan api. Gunung api meleleh tiba-tiba menjadi tenang setelah pertempuran. Setelah badai berlalu, langit biru cerah luar biasa. Gong Yuan dan yang lainnya berkumpul di puncak utama lagi. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk, membuat mereka terdiam sesaat. Meskipun mereka semua mengetahui kebrutalan perang, hanya mereka yang pernah mengalaminya sendiri yang benar-benar memahaminya. Semua budidaya mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak sembilan provinsi, tetapi ketika mereka terjebak dalam pertempuran seperti ini, pada dasarnya mereka bahkan tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Saat ini, mereka merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dibandingkan dengan ini, bentrokan antara pavilion South Sea Swat dan sekte Myriad Poison benar-benar dapat dianggap sebagai pertempuran kecil. Ye Duan Hai menghela nafas sedikit di dalam. Mau tak mau dia mempertimbangkan kembali apakah akan menaiki kereta perang Raja Yue Selatan atau tidak. Begitu kedua provinsi berperang, skala perangnya pasti akan semakin besar. Menguasai, Yu Wufeng bergegas mendekat dan membungkuk ke arah Ye Duan Hai. Pakaiannya hamus dan compang kemping, dan pedang fokbo di tangannya telah meleleh dan terpelintir. Selama kamu baik-baik saja, Ye Duan Hai mengungkapkan senyuman langka. Itu semua berkat pedang ki yang membelah laut yang kau tanamkan padaku, Tuan. Sayang sekali pedang fokbo telah hancur. Yu Wufeng berkata dengan kasihan. Bahkan sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Ketika mereka menyerang puncak utama gunung Fire Melt dari utara, mereka mengalami serangan balik dari formasi, dan itu juga satu-satunya saat. Tindakannya agak tergesa-gesa dan santai, seperti menyapu abis mengat yang mengganggu. Namun, serangan balik itulah yang menewaskan enam dari sepuluh penguasa gua. Mereka semua menjadi abu dalam sekejap. Jangankan melarikan diri, pada dasarnya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Formasi di puncak utama selalu bersifat ofensif dan defensif, dan mereka memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Namun, mustahil baginya untuk membubarkan kekuatannya melawan serangan kuat ketiga Raja Merfok. Ia hanya bisa bertahan secara sepihak. Namun, membunuh para master gua ini relatif mudah. Tapi yang jelas, ketiga Raja Pemakan Api tidak terlalu tertarik untuk membunuh mereka. Mereka hanya akan mengusir mereka dan berhenti di situ. Perhatian mereka masih terfokus pada medan perang utama. Jika mereka melancarkan satu atau dua serangan balik lagi, sepuluh penguasa gua akan mati di sini. Selama kamu masih hidup, kamu bisa menempa kembali pedangmu. Pergilah bermeditasi dan bersihkan racun api. Jangan tinggalkan terlalu banyak masalah. Ya, Wu Feng akan pergi. Yu Wu Feng membungkuk dan pergi. Dia mau tidak mau melirik ke kawah gunung berapi. Dia juga melihat pria anggun sedang berpikir di bawah pohon wutong dewa, bermain-main dengan tablet api manusia di tangannya. Gong Yuan dan yang lainnya seharusnya segera kembali ke Laut Selatan. Alasan mengapa mereka tetap di sini adalah karena mereka menunggu kembalinya Li Qing Shan. Jika bukan karena dia, mustahil mereka bisa muncul sebagai pemenang. Kekuatan pribadinya tidak perlu dikatakan lagi. Ye Duan Hai dan leluhur racun segudang datang untuknya, sementara biarawati ilahi dari Laut Selatan bertempur terutama karena bantuan Little N. Tanpa bantuan ketiga kultifator hebat ini, datang ke gunung Fire Melt sama saja dengan bunuh diri. Sekarang setelah pertarungan berakhir, jelas mustahil baginya untuk pergi begitu saja. Ji Chang Feng senang bisa membalas dendam, tapi dia juga agak khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada Raja Liar, kan? Jangan khawatir. Dia sangat tangguh. Gong Yuan menatap lurus ke arah danau vulkanik yang menggelegak di bawah, tapi mau tak mau dia melirik pohon wutong dewa dari sudut matanya. Suatu ketika, dia juga berpikir untuk menerobos gunung api meleleh dan menebang pohon wutong dewa. Namun, dia merasa beruntung sekarang. Untungnya, pohon wutong dewa tidak berdiri di sisi para pemakan api, atau mereka benar-benar dalam bahaya musnah total kali ini. Itu bukan karena dia ceroboh, tapi kehadiran pohon wutong dewa terlalu lemah. Bahkan 72 Raja Daemon di masa lalu tidak memiliki ini. Seolah-olah dihususkan menjadi pohon, akan spiritual tanpa kesadaran diri, berfungsi sebagai sarang burung finiks. Dan, karena kekuatan dan kekejaman yang baru saja ditunjukkannya, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mendekati dan berbicara dengannya. Kawah tersebut mengeluarkan awan uap putih. Di bawah langit cerah, ia seperti seekor naga yang sendirian, membubung ke langit transparan yang jauh. Tampaknya, danau vulkanik tersebut akan segera lenyap dan kembali menjadi danau magma. Akankah dia menjadi penguasa baru di tempat ini setelah burung finiks dan pemakan api? Saat Gong Yuan merenung, terdengar percikan air, dan sesosok tubuh terbang keluar dari danau vulkanik. Selain sayap di punggungnya yang sama megahnya seperti sebelumnya dan sepasang tanduk sapi yang setajam kait, ia dipenuhi luka bakar yang mengerikan. Amitabha, semoga Buddha melindungi kita, biar rawati ilahi dari Laut Selatan berseru dengan lembut. Ji Chang Feng tersenyum. Benar saja, surga membantu mereka yang layak. Saya akan terkejut jika mereka mati. Gong Yuan bertanya dengan lantang, Li kecil yang kedua, apakah kamu menyuruh mereka tetap di sini? Aku menyuruh satu orang untuk tinggal. Sayang sekali Zhu Feng berhasil melarikan diri. Li Qing Shan tersenyum. Tepat ketika dia hendak terbang dan menyembuhkan mereka, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya, meraih pergelangan tangannya. Kamu dipanggil Li Qing Shan. Benar, apa yang bisa saya bantu, kawan? Saya tidak akan berani. Saya, Feng Si Wu. Saya punya beberapa masalah kecil yang ingin saya minta bimbingan Anda. Feng Si Wu melepaskan tangan Li Qing Shan dan merapikan pakaiannya, membungkuk ke arah Li Qing Shan. Sikapnya mulia dan anggun, sehingga tidak ada yang menemukan kesalahan pada dirinya. Namun, dia mengeluarkan perasaan dingin dan jauh. Ekspresinya arogan, membuatnya tampak agak merendahkan. Li Qing Shan dapat merasakan bahwa sikap ini tidak ditujukan padanya. Sebaliknya, itu berasal dari sikap acuh-ta'acuh di tulangnya. Lalu, ada apa kawan? Apakah kamu memiliki garis keturunan burung Phoenix? Saya punya beberapa. Sangat bagus. Feng Si Wu tersenyum. Kamu telah mengalahkan para pemakan api. Apakah kamu ingin mengambil alih gunung fire melt dan mengolahnya? Itu benar. Aku punya misi penting untukmu. Hah, Li Qing Shan terkejut. Sepertinya kami baru saja bertemu. Saya tidak pernah menyangka, pohon wutong dewa, ini begitu akrab dengannya. Namun, dia awalnya berpikir tentang bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan pohon wutong dewa. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan warisan burung Phoenix, tapi dia tidak pernah berpikir itu akan berjalan semulus ini. Padahal, kamu terlalu norak. Kamu mungkin tidak punya hak. Feng Si Wu sedikit mengernyit dan mengamati Li Qing Shan dengan tatapan kritis. Aku masih belum menyetujuinya. Baiklah, garis keturunan burung Phoenix terlalu sulit ditemukan. Sekarang seperti ini, aku hanya bisa melakukannya. Feng Si Wu menghela nafas panjang. Apakah kamu mendengarkanku? Li Qing Shan berteriak. 923 Li Qing Shan menghela nafas dan terbang kembali ke gunung berapi. Setelah beberapa kali perawatan, pada dasarnya dia telah pulih sepenuhnya di permukaan, namun energi vitalnya yang terkuras tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk pulih. Melihat bagaimana Gong Yuan dan yang lainnya sedang berpikir, dia tidak bisa menahan senyum. Mengapa suasananya begitu berat? Kami telah memenangkan pertempuran ini. Rekan Ji telah terbalaskan, Master Pavilion Ye telah memenuhi janjinya, dan biarawati dewa telah memperagakan seni Finaya. Adapun yang mulia, tidak perlu menyebutkannya. Laut Selatan tidak lagi berperang, jadi mengapa kita tidak tertawa terbahak-bahak dan merayakannya? Kalau tidak, kalau orang lain melihatnya, mereka akan mengira kita kalah. Kamu benar, kawan. Ji Chang Feng menarik nafas dalam-dalam dan tertawa keras. Dengan balas dendamnya, dia merasa belenggu lain telah dilepaskan darinya. Pikirannya menjadi lebih bebas, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Itu benar. Ye Duan Hai masih seorang pria yang tidak banyak bicara, tapi dia tersenyum sekali. Pertarungan itu berbahaya, tapi itu bukanlah hal yang buruk baginya. Jalur para penanam pedang juga merupakan jalur pembantaian. Jika dia tidak melawan musuh yang kuat dan mengalami bahaya, bagaimana dia bisa mengasah pedangnya? Sebagai hasilnya, dia mengambil keputusan. Dia tidak bisa menghindari konflik dunia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melemparkan dirinya ke dalamnya dan membantai jalan keluarnya. Kaulah yang paling tidak berperasaan, hanya peduli pada kebahagiaan yang ada di hadapanmu. Gong Yuan memarahi dengan lembut. Suaranya tidak lagi sedingin biasanya. Sebaliknya, air itu selembut air. Kedua raja merfok di samping saling memandang. Mereka sedikit terkejut dan sepertinya memahami sesuatu. Biasanya, sangatlah normal bagi pasangan kultifasi ganda yang sangat cocok untuk menjadi pasangan, tetapi apakah itu mungkin terjadi di antara mereka? Jika aku tidak bisa menikmati kebahagiaan di hadapanku, kapan aku bisa? Anda terlalu bijaksana dan terlalu banyak berpikir. Li Qingshan menguap dan menggeliat, menatap langit yang luas. Dunia sangat luas. Mungkin, Gong Yuan memainkan rambutnya dan tidak berkomentar. Amitabah, para pemakan api ini suka membakar dan membunuh. Sifat mereka kejam, jadi mereka pantas mendapatkan balasan. Meski begitu, Raja Liar, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan. Setelah menyaksikan kemampuan Li Qingshan, biarawati suci laut selatan tidak lagi memperlakukannya sebagai junior. Dia memperlakukannya dengan tingkat rasa hormat yang sama. Namun, banyak hal yang dia tunjukkan dalam pertempuran ini membuatnya diam-diam mengerutkan kening. Dia merasa ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang umat Buddha. Tidak juga, haha, aku hanya bercanda. Apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Katakan saja, tapi aku tidak mengerti kitab suci Buddha, kata Li Qingshan tanpa basa-basi. Biarawati ilahi dari laut selatan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Terserah, terserah. Itu bagus juga, Li Qingshan mengangguk. Setelah bertukar beberapa kata lagi dan memutuskan tanggal untuk merayakannya di Crystal Palace, kelompok tersebut mengucapkan selamat tinggal dan kembali untuk memulihkan diri. Sebelum berpisah, Gong Yuan menoleh ke belakang dan berkata kepada Li Qingshan, jangan lupa apa yang kamu katakan. Apa itu? Li Qingshan mengangkat bahu dengan polos. Huff. Gong Yuan meliriknya dan pergi. Li Qingshan mengusap dagunya. Ratu ini bukannya tanpa aspek mengemaskan, namun mustahil baginya untuk tetap berada di laut selatan. Akibatnya, dia sebaiknya menarik kembali kata-katanya dan menghindari masalah lebih lanjut. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan padanya. Berbalik, dia melihat N kecil sudah mengucapkan selamat tinggal pada biarawati suci laut selatan. Matanya yang jernih saat ini sedang menatapnya dalam diam. Kali ini kamu benar-benar melakukannya dengan mudah. Kamu hanya menonton dari pinggir lapangan. Li Qingshan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Itu sama sekali tidak mudah. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu. Hati Li Qingshan menghangat. Dia menariknya ke dalam pelukannya. Ini juga sulit bagimu. Rajaku. The Genleman of Heavenly Blue Bear, Marcus of Serenacy, dan Ghost Shadow, tiga penguasa gua Gunung Savage yang tersisa, datang untuk memberi penghormatan. Semuanya tampak dalam kondisi yang sangat mengerikan, jelas terluka parah. Secara khusus, Genleman of Heavenly Blue Bear telah berubah dari segumpal daging menjadi tumpukan tulang lagi. Sulit bagimu dalam pertempuran ini. Aku menepati janjiku, N kecil. Li Qingshan langsung melanjutkan pengejaran. Little N mengeluarkan gulir sumpah darah dan menghapus tiga anak bayangan darah terakhir. Kata-kata berdarah itu berangsur-angsur menghilang, kembali ke keadaan kosong. Terima kasih, Rajaku. Mereka bertiga masuk ke dalam. Awalnya, mereka masih khawatir Li Qingshan akan menarik kembali kata-katanya, tetapi mereka akhirnya berhenti khawatir sekarang. Heh, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu ditangkap olehku sejak awal dan dipaksa berjuang untuk hidupmu. Sekarang setelah kamu dibebaskan, itu bukan hutang budi. Masuk akal jika kamu membencinya. Aku, kata Li Qingshan. Kami tidak akan pernah berani. Mereka bertiga berkata dengan tergesa-gesa. Setelah menyaksikan pertempuran ini, rasa hormat mereka terhadap Li Qingshan telah mencapai batasnya. Bahkan Markis of Serenesi yang paling sombong pun berhati-hati. Tidak masalah apakah kamu berani atau tidak. Kamu boleh pergi. Li Qingshan melambaikan tangannya. Awalnya, dia ingin memperingatkan mereka untuk tidak berbicara sembarangan dan membocorkan rahasianya, tapi setelah dipikir lebih jauh, dia merasa itu tidak perlu. Saya selalu menjadi penguasa gua Gunung Safage. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi saya bersedia untuk terus melayani raja saya dan memperkuat fondasi Gunung Safage kami sehingga raja saya benar-benar bisa menjadi penguasa selatan. Kata Tuan dari Blue Bear Surgawi. Sekarang setelah leluhur racun segudang telah mati, pavilion pedang laut selatan tidak akan lagi ikut campur dengan mudah. Apakah masih ada orang di selatan yang menjadi lawan raja liar? Jika dia mengeluarkan perintah atas nama Gunung Safage, kultifator mana yang cukup berani untuk tidak mematuhinya. Dia telah beralih dari master gua kedua ke master gua pertama, dan dia bahkan satu-satunya master gua pertama. Itu pada dasarnya adalah otoritas dalam genggamannya. Saya juga, Marquis of Serenesi berkata dengan tergesa-gesa. Dia mengutup dalam hati, sial, gendut, dia terlalu pandai mengjilat orang lain. Dia tidak tahu malu. Sebagai gubernur nominal komando laut selatan, dia tidak pernah mampu benar-benar mengendalikan komando laut selatan, apalagi wilayah selatan yang lebih luas. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana dia bisa melepaskannya. Akan mudah baginya untuk kembali ke kediaman si Marquis sekarang, tapi dia mungkin akan tertahan oleh Gunung Safage di mana-mana di masa depan, jadi dia lebih baik tetap menjadi master gua. Selama dia melampaui lemak sialan itu, statusnya akan segera berubah. Tatapan genleman of Heavenly Blue Bear dan Marquis of Serenesi bertemu selama sepersekian detik. Percikan terbang. Rajaku, aku juga tidak ingin kembali ke istana bayangan, kata hantu bayangan. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa, tapi dia benar-benar tidak ingin kembali ke tempat mimpi buruk itu dan dibesarkan sebagai kuda pejantan. Itu bukan terserah kamu, sebuah suara di kejauhan tiba-tiba terdengar. Li Qingshan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa ratu bayangan telah muncul sebelum dia menyadarinya. Dia saat ini duduk di atas batu yang mengjulang tinggi dengan kerudung menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang matanya. Dia melirik Li Qingshan. Meskipun dia berada tepat di depannya, dia tampak kabur dan cepat berlalu. Langit cerah juga menjadi suram. Mata Li Qingshan terfokus pada benda di tangannya dan menjadi sedikit terkejut. Itu adalah tablet api langit dan bumi yang telah diambil Su Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Su Fan. Dia sudah mati, Ye Wei yang memberikan jawaban sederhana. Li Qingshan tidak bertanya lagi. Raja pemakan api terkuat itu seperti singa, tapi dia telah diracuni dan pikirannya kacau. Dia telah menarik perhatian raja pembunuh di Provinsi Kabut, jadi hasil seperti ini bukanlah hal yang luar biasa. Kemunculannya di sini jelas bukan suatu kebetulan. Itu mungkin bagian dari pengaturan Raja Pohon Beringin, yang menciptakan kesimpulan sempurna untuk permainan catur yang hebat ini. Bayar, Ye Wei yang mengulurkan tangannya. Huh, apa masalahnya? Setiap kali saya melakukan sesuatu, biayanya sangat mahal. Bolehkah aku membayar dengan tubuhku? 924. Ye Wei yang tiba-tiba menghilang, dan sebuah bayangan mendarat di bahu Li Qingshan sebelum naik ke lehernya dan mengangkat dagunya. Itu adalah tangannya, suara lembut dan menakutkan terdengar dari belakang Li Qingshan. Tentu, garis keturunanmu sangat mengesankan. Meskipun peluangmu untuk melahirkan anak agak rendah, selama kamu mencobanya beberapa ribu, sepuluh ribu kali, suatu hari kamu akan berhasil. Ada banyak bibrida di Provinsi Mist. Garis keturunan manusia, daemon, dan bahkan orang lain bercampur menjadi satu. Garis keturunan yang baik bisa melahirkan keturunan yang sangat kuat. Orang lain biasanya tidak menikah dengan orang luar karena garis keturunan mereka sangat kuat. Namun, mereka masih jauh dari makhluk dewa seperti naga dan burung phoenix. Wajah Li Qingshan menjadi kaku. Bahkan ketika harus mengambil kebebasan, dia harus memilih dengan siapa dia berhadapan. Ratu bayangan tidak semurni Gong Yuan. Namun, keduanya benar-benar ekstrim. Di Istana Kristal, dia harus menjaga kesuciannya, tapi di Istana Bayangan, dia harus menjadi pejantan sampai dia menjadi gila. Kalau saja dia bisa sedikit menyeimbangkannya. Menurutku, menurutku sebaiknya kamu lupakan saja. Meski begitu, bukan berarti aku memintamu mengambil tindakan. Anda sudah mendapatkan rampasannya. Tablet api ilahi adalah artefak ilahi para pemakan api. Hei hei, dasar manusia pelin-pelan. Namun, kamu masih kekurangan tablet api ilahi. Jika kamu memberiku tablet api manusia, kita akan seimbang. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Tablet api manusia tidak ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, turunlah dan mintalah sendiri. Bukannya aku mengenalnya. Bukankah kamu sangat mengenalnya? Bantu aku. Ye Wei Yang berbisik ke telinga Li Qingxian. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Bukannya aku yang menanamnya, bahkan sebelum Li Qingxian selesai berbicara, setitik cahaya merah terbang keluar dari bawah. Itu adalah tablet api manusia milik Su Yan. Ye Wei Yang menangkapnya dalam sekejap, dan ketiga tablet api ilahi berkumpul kembali. Mereka segera mulai mengalir dengan cahaya. Itu sangat mendalam. Li Qingxian menunduk dan melihat Feng Si Wu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jangan terlalu pelin-pelan. Karena dia membantumu mengatasi masalah besar, kamu harus membalas Budi. Aku akan memberinya tablet api manusia untukmu. Kamu bisa memperlakukannya sebagai hadiah ucapan selamat. Kamu benar-benar murah hati. Tidak bisakah kamu memberiku hadiah ucapan selamat? Kamu sama sekali tidak mengerti situasinya. Wanita ini jelas-jelas memerasku. Kata Li Qingxian. Dia adalah orang yang bisa dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, tapi Ye Wei Yang hanya muncul di sini karena dia telah diatur oleh Raja Pohon Beringin. Terlebih lagi, dia tidak bergerak dalam situasi berbahaya sebelumnya, dan hanya muncul setelah pertempuran selesai untuk merebut kepala dan mengumpulkan rampasan perang. Hal ini membuatnya sulit untuk merasa bahwa ia telah berhutang Budi kepada seseorang. Selain itu, dia juga sangat menginginkan harta karun seperti token api ilahi. Jika dia bisa mendapatkan tablet api manusia, maka dia akan bisa menemukan cara untuk mendapatkan tablet api surga dan tablet api bumi. Lagipula, penjelajah malam tidak menggunakan api. Tablet api ilahi yang tidak lengkap juga tidak terlalu berguna, jadi dia kehabisan ide sekarang. Tidak peduli berapa banyak informasi orang dalam yang ada, yang saya pedulikan hanyalah kebenaran. Saya lebih suka dihianati daripada menghianati orang lain. Ini juga menjadi pelajaran bagi Anda. Anda mungkin memiliki beberapa garis keturunan burung Phoenix, tetapi Anda tidak memiliki hati burung Phoenix. Bagaimana orang rendahan sepertimu bisa mendapatkan warisan burung Phoenix? Feng Siwu tidak setuju. Aku tidak sependapat denganmu. Li Qingshan menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa orang dengan temperamen mulia seringkali sulit bergaul. Orang-orang seperti mereka semua memiliki prinsip masing-masing. Mereka tidak dapat mentolerir setitikpun debu di mata mereka. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar pohon wutong dewa yang hidup berdampingan dengan burung Phoenix. Wilayah kultifasimu benar-benar berbeda dari beberapa dasmon. Ye Wei yang kembali ke batu dengan cepat. Ya, ya, ya. Sebaiknya kamu pergi sekarang karena kamu sudah memanfaatkanku. Li Qingshan tidak bisa mengganggunya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menginginkannya? Mengapa kamu tidak mempertimbangkan tawaran sebelumnya? Ye Wei yang melemparkan tiga tablet api ilahi ke udara dan menangkapnya seperti sedang bermain jugling, melirik ke arah Li Qingshan. Benar saja, Li Qingshan mempertimbangkannya sebelum menolaknya dengan benar. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku hanya menjual keahlianku, bukan tubuhku. Kalau begitu lupakan saja. Ye Wei yang menyimpan tablet api ilahi itu dan berkata dengan tegas, aku akan membawa para penjelajah malam di Gunung Safage bersamaku. Baiklah, ku harap kamu bisa memperlakukan mereka dengan baik. Aku akan mengunjungi mereka. Sosok Ye Lyusu dan Ye Lyubo muncul di kepala Li Qingshan. Dia agak-nggan berpisah dengan mereka, tapi dia tetap mengangguk setuju. Itu bukan karena dia tidak punya hati. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, hubungan mereka tidak sedalam lautan, namun masih cukup dalam. Dia bahkan tidak memanggil mereka untuk menyerang Gunung Fire Melt kali ini justru karena dia tidak ingin mereka mengambil risiko. Namun, meski dia menjaga mereka di sisinya, waktu yang mereka habiskan bersama akan sangat terbatas. Lingkungan istana bayangan tidak diragukan lagi lebih cocok untuk budidaya mereka, memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh. Hanya dengan cara itulah dia dapat menghindari mendengar tentang kematian mereka dalam satu abad atau bahkan satu milenium. Kata-kata Raja Liar adalah hukum. Siapa yang berani tidak taat? Ye Wei yang berbicara dengan bercanda, tetapi setelah menyaksikan sendiri pertempuran itu, sikapnya terhadap Li Qingshan telah berubah drastis tanpa keraguan. Dia tidak lagi menghormatinya hanya karena Raja Pohon beringin. Sebaliknya, dia menghormatinya dari lubuk hatinya, memperlakukannya setara. Dia bahkan menantikan masa depannya. Kesan baiknya terhadap para penjelajah malam mungkin bisa menjadi persahabatan yang berharga. Tatapannya beralih dan mendarat di Gos Sado. Gos Sado bergidik dan berseru, Rajaku. Kamu tidak bisa memaksakan sesuatu, saran Li Qingshan. Lagipula, Gos Sado baru saja mempertaruhkan nyawanya untuknya. Kalau begitu aku akan menunggu Raja Orang Liar di Istana Bayangan. Ye Wei yang membungkuh dan berubah menjadi bayangan, hanyut dalam kabut. Terima kasih, Rajaku. Gos Sado berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu ingin tinggal di Gunung Safage, maka itu terserah kamu. Saya akan memberikan posisi Raja Safage kepada siapapun yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qing melambaikan tangannya, memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu bertindak. Tetapi mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Jangan melakukan kejahatan apapun atas nama saya. Gelar, Raja Orang Liar, tidak terlalu penting baginya. Apa yang disebut otoritas untuk menyatukan wilayah selatan juga tidak ada artinya. Tidak apa-apa jika dia bertindak seperti seorang tiran dan menerima beberapa antek, tetapi antek-antek itu untuk menghadapi masalah. Para antek yang secara khusus menggunakan nama kakak laki-laki mereka untuk menimbulkan masalah dan membuat masalah bagi kakak laki-laki mereka lebih baik mati. Ya, Genleman of Heavenly Blue Bear menggigil di dalam. Semakin Li Qingshan memedulikan Gelar, Raja Liar, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Jika seseorang di selatan tidak menaati mereka, mereka akan merusak martabat, Raja Liar, tapi Li Qingshan tidak peduli sama sekali. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Li Qingshan menatap ke arah gunung Safage di utara. N kecil bertanya, apakah kamu tidak akan kembali dan melihatnya? Kamu diam-diam mengerti, kata Li Qingshan. Meskipun dia pernah berperan dalam kehidupan mereka di masa lalu, jalannya masih terlalu panjang. Ini bahkan bukan perpisahan. Tidak terbelenggu oleh reputasi palsu, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Lumayan, lumayan. Awalnya, aku pikir kamu kejam dan keras kepala, jadi aku khawatir apakah kamu punya hak atau tidak. Melihatnya sekarang, kamu memang benar-benar seseorang dengan garis keturunan burung Phoenix. Selama Anda merenungkan diri sendiri dan memulai dari awal, Anda masih dapat memikul tugas ini. Ujian Feng Shiu terdengar, dan Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar Dasmon berumur 10 ribu tahun. Dia masih memiliki mata yang tajam. Tidak kejam sampai ke tulang, keras kepala secara alami. Bukankah itu adalah sifat iblis dari iblis harimau dan iblis sapi? Namun, mungkin mustahil baginya untuk merenungkan dirinya sendiri dan memulai dari awal. Oi, kamu sudah terus-menerus bicara, tapi kamu masih belum memberitahuku apa tugasnya. Kamu akan tahu begitu kamu turun. Beri aku waktu sebentar. Li Qingshan berkata sebelum mengeluarkan formasi yang telah dia persiapkan dan melemparkannya ke bawah. Formasi tersebut disebut formasi pengumpulan api Bing Selatan. Itu hanya sedikit di atas rata-rata, jauh dari formasi pelindung asli para pemakan api, dan itu hanya bisa menyelimuti puncak utama gunung Fire Melt. Dia tidak peduli dengan gunung berapi sepanjang 400 km, tetapi dikombinasikan dengan keunggulan geografis gunung Fire Melt, gunung itu bisa dianggap cukup kuat. Setelah menurunkan formasi, Li Qingshan berdiri di puncak gunung dan menghadap ke pegunungan. Sungai lava yang asli telah berubah menjadi danau, berkilauan di bawah sinar matahari. Namun gunung-gunung berapi yang sempat padam akibat badai kini hidup kembali dan kembali mengeluarkan asap hitam. Mungkin tak lama lagi, tempat ini akan kembali seperti dulu. Badai tidak dapat mengubah lingkungan geografis seperti ini. Mengangkat kepalanya, awan putih melayang. Dunia ini sangat luas, sudah bertahun-tahun sejak dia datang ke Provinsi Kabut, dan dia telah melalui pertempuran berkali-kali. Akhirnya, dia berdiri di sini. Jalan yang lebih mendalam terbentang di depan, mengarah langsung keluar sembilan surga. Kalau begitu datanglah. Li Qingshan tersenyum pada N kecil dan melompat turun, mendarat di depan pohon Wutong Dewa. Katakan padaku, apa misinya? Di gunung Safage, di bawah pohon beringin besar. Kak, kita menang. Ye Liu Bo berkata dengan terkejut dan gembira. Ya, kami menang. Ye Liu Su tersenyum, tapi dia menghela nafas dalam hati. Di bawah perintah Li Qingshan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan gunung Safage. Mereka hanya bisa menunggu kabar di sini. Baru saja, Raja Pohon beringin mengirimi mereka kabar baik, serta berita lainnya. Ratu Bayangan akan segera tiba. Sebenarnya, apapun hasil pertarungannya, Ratu Bayangan akan membawa mereka kembali ke Istana Bayangan. Mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam para pemakan api. Namun kekhawatiran tersebut tidak berkurang. Baiklah, kamu bisa berkemas dengan tenang. Begitu Ratu Bayangan tiba, kita bisa berangkat, kata Ye Liu Bo lega. Apakah kamu tidak akan menunggu dia kembali? Ye Liu Su agak terkejut. Awalnya, dia mengira Ye Liu Bo akan tinggal di sini dan menunggunya mengucapkan selamat tinggal, atau dia sebaiknya pergi ke Gunung Fire Melt untuk menemukannya. Dia berhasil menurunkan Gunung Fire Melt setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Dia pasti sedang bersiap untuk memasuki budidaya terpencil sekarang. Mengapa dia harus kembali? Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Ye Liu Bo yakin dia memahami kepribadiannya setelah bertahun-tahun melakukan ibadah fanatik. Dia juga mendukung keputusannya. Tidak apa-apa, kita masih akan bertemu lagi di masa depan. Jangan ketinggalan terlalu jauh. Ye Liu Su menepuk pundaknya dengan nyaman. Huh, aku sangat iri pada N kecil. Ye Liu Bo menghela nafas dengan muram. Baru pada saat itulah dia menunjukkan kengganan yang mendalam untuk berpisah dengannya. Ye Liu Su bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia iri? Tentu saja, tapi tidak peduli seberapa fanatiknya pemujaannya, tidak peduli seberapa dalam perasaannya terhadap pria itu, mustahil baginya untuk menjadi congkak seperti dia, sepenuhnya mengikuti jalannya. Tidak ada yang bisa kami lakukan, karena kami masih manusia normal. Ye Wei yang segera bergegas dari gunung Fire Milk. Para penjelajah malam sudah siap berangkat. Dia hanya bisa menganggup puas. Ayo pergi, anggota klanku. Perjamuannya sudah siap, saatnya pulang. 925 Badai telah menyebar kekejauhan, menghilang setelah berlari kencang beberapa saat. Magma yang membara dan nyala api dari bumi mendidihkan danau. Gunung Fire Milk sepanjang 400 km diselimuti kabut putih, membuatnya tampak seperti negeri dongeng di bawah sinar matahari terbenam. Puncak utama gunung Fire Milk yang berwarna merah tua menembus kabut tebal, seperti pulau terpencil di lautan kabut. Li Qingshan memandang Feng Si Wu, menunggu jawabannya dengan tenang. Feng Si Wu merapikan pakaiannya dan bersikap serius serta penuh hormat. Kamu bukan orang yang tepat, tapi misi ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka yang memiliki garis keturunan burung Phoenix. Sulit untuk menemukannya di dunia. Kamu berlari lebih dulu ke gunung Fire Milk bisa dianggap sebagai bentuk takdir. Ayolah ke atas pohon. Li Qingshan memanjat pohon Wu Tong Dewa, dan cabang-cabangnya yang lebat terbelah secara otomatis, memungkinkan dia untuk melewatinya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia melihat sarang burung yang ditenun dengan indah di antara lapisan dahan dan dedaunan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah sarang burung Phoenix. Lihat ke dalam, Feng Si Wu menunjukkan, dan cabang-cabang yang menutupi sarang burung Phoenix terbelah. Di tengah-tengah sarang ada telur berwarna merah tua. Itu berkedip-kedip dengan cahaya seolah sedang bernapas. Cangkang telurnya ditutupi dengan pola yang rumit dan indah, yang sangat familiar bagi Li Qingshan. Embryo burung Phoenix. Mata Li Qingshan menyipit. Dia mau tidak mau mengambil langkah maju, ingin melihat lebih dekat. Sebuah tangan menekan dadanya dengan lembut, dan Feng Si Wu tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia tidak menunjukkan kekejaman sama sekali, tetapi Li Qingshan memahami bahwa siapapun yang ingin mendekati embryo burung Phoenix harus melalui izinnya atau melangkahi mayatnya. Ia, ia memiliki garis keturunan yang benar-benar mulia dan murni. Namun, keberadaannya tidak dapat diketahui siapapun. Apakah Anda mengerti? Feng Si Wu berbalik dan mengangkat embryo burung Phoenix. Ekspresi rumit dan tak terlukiskan muncul di wajahnya. Ada cinta dan nostalgia. Saya mengerti. Li Qingshan mengangguk. Sebagai burung dewa yang setara dengan naga, ia bahkan lebih berharga bagi para pembudidaya daripada naga. Hal itu berkaitan langsung dengan misteri kehidupan kekal. Jika dunia mengetahui keberadaan embryo burung Phoenix, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk mencurinya? Apa misiku? Tetaskan dan ubah menjadi burung Phoenix sejati. Feng Si Wu menatap lurus ke arah Li Qingshan. Suaranya jelas dan penuh gairah, tidak meninggalkan keraguan. Bagaimana cara menetaskannya? Meskipun Li Qingshan telah menebak kemungkinan ini, sungguh luar biasa mendengarnya dengan telinganya sendiri. Dia belum pernah melakukan hal mewah seperti itu sebelumnya. Berjalanlah perlahan. Jangan menakutinya. Feng Si Wu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Li Qingshan melambat saat dia dengan hati-hati menatap embryo burung Phoenix di pelukannya. Itu hanya telur. Diam. Ini telur Phoenix yang mulia. Feng Si Wu memarahi. Embryo burung Phoenix tiba-tiba berkedip sedikit lebih cepat. Dia segera menekan suaranya dan membelai kulit telur itu dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Qingshan memutar matanya. Orang gila ini. Namun, ketika dia memikirkannya, ketika dia berubah menjadi telur burung Phoenix, dia juga bisa merasakan dunia luar, jadi dia perlahan berjalan ke dalam sarang burung Phoenix. Pada saat itu, dia merasa seperti melangkah ke ruang lain. Sarang burung Phoenix yang hanya seukuran ruangan tiba-tiba menjadi sebesar stadion. Bahkan sebelum dia bisa menghela nafas takjub pada kekuatan menakjubkan dari domain tersebut, energi spiritual api yang sangat murni melonjak dari segala arah. Isinya aura menakjubkan yang tak terlukiskan, bahkan cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Kitab suci nirvana Phoenix mulai beredar secara otomatis. Dia merasa sangat bebas dan nyaman. Konon burung Phoenix tidak akan hinggap kecuali berada di pohon wutong. Benar saja, ada alasan di baliknya. Pohon wutong ilahi ini, sarang burung Phoenix ini, pada dasarnya adalah tanah suci untuk mempraktikkan kitab suci nirvana Phoenix. Dia pasti bisa mendorong transformasi Phoenix ke lapisan keempat. Setelah itu, dia hanya perlu menggabungkan air dan api, dan dia akan mampu memicu kesengsaraan surgawi dan mencapai Raja Daemon. Saat Li Qingshan berfantasi tentang masa depannya yang indah, Feng Siwu berseru dari tengah stadion, aku hanya menyuruhmu untuk memperlambat sedikit. Aku tidak menyuruhmu untuk hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Dan kamu, kamu bahkan tersenyum dengan sangat menjijikan. Li Qingshan tiba di hadapan Feng Siwu setelah mengalami banyak kesulitan. Dia langsung melanjutkan ke pokok permasalahan dan bertanya, bagaimana cara menetaskannya. Aku juga tidak tahu secara spesifik, Feng Siwu menghela nafas. Kamu juga tidak tahu. Lebih lembut, Feng Siwu membelalakan matanya dan mengeram. Baiklah, Li Qingshan mengusap keningnya dan berkata perlahan dan lembut, akankah ini berhasil atau tidak berhasil? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu lambat. Feng Siwu mengangguk. Singkatnya, ini adalah takdirmu. Kamu sudah melalaikan tanggung jawabmu. Bagaimana saya bisa mengetahui sesuatu yang bahkan Anda tidak mengetahuinya? Aku tidak tahu secara spesifik, tapi hanya mereka yang memiliki garis keturunan burung Phoenix yang bisa menetaskannya. Itu pasti tidak salah. Kamu tidak harus berpenampilan seperti itu. Menurutmu apakah warisan burung Phoenix semudah itu didapat? Mungkin akan lebih efektif jika aku memakannya. Li Qingshan menatap embryo burung Phoenix dan mengjilat bibirnya. Jangan berani, Feng Siwu berkata dengan marah. Li Qingshan segera merasa seperti tidak bisa bergerak, seolah-olah dia sangat terkekang. Dia memahami bahwa wilayah ini adalah wilayah Feng Siwu, dan bukan objek eksternal seperti lapangan Asura. Sebaliknya, itu dibentuk oleh pohon wutong dewa itu sendiri. Itu sangat kuat. Itu hanya lelucon. Tidak perlu terlalu bersemangat. Hal terpenting bagi orang untuk berinteraksi satu sama lain adalah kepercayaan. Jika Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan sedikitpun, mengapa Anda ingin saya menyelesaikan takdir ini? Feng Siwu tenggelam dalam pikirannya sebelum meminta maaf, kamu benar. Aku sudah bersikap kasar, tapi aku harap kamu bisa memahami perasaanku dan berhenti bercanda. Li Qingshan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira Feng Siwu akan bersikap begitu masuk akal. Pantas saja orang mengatakan bahwa seorang pria sejati bisa ditipu dengan akal sehat. Alhasil, dia berkata dengan tulus, baiklah, aku tidak akan bercanda lagi. Aku akan menerima takdir ini, tapi aku tidak punya petunjuk apapun, jadi aku tidak bisa menjamin aku bisa menyelesaikannya. Kamu tidak diperbolehkan pergi sebelum menyelesaikannya, kata Feng Siwu. Itu, itu agak terlalu tidak masuk akal. Li Qingshan tersentak. Begitu banyak untuk memuji Anda sekarang. Keberadaannya tidak bisa diketahui dunia luar. Mohon maafkan saya. Feng Siwu membungkus sedikit, mengungkapkan permintaan maafnya yang mendalam lagi. Dia bahkan menggunakan sebutan kehormatan sebelum menceritakan sebuah cerita pendek. Tiga ribu tahun yang lalu, raja pemakan api pernah menerobos masuk ke tempat ini dengan paksa meskipun telah menyetujuinya dan melihat embryo burung Phoenix. Dan kemudian, tidak ada lagi dan kemudian. Maafkan aku, ini adalah tahanan rumah, namun kamu sebenarnya mengancamku. Inikah yang kamu maksud dengan kepercayaan? Li Qingshan merasa dia terlalu naif, percaya bahwa sebatang pohon bisa menjadi seorang pria sejati. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi itu lebih penting dari hidupku. Wilayah ini sangat bermanfaat untuk budidaya Anda. Menurutku tidak ada tempat tinggal yang lebih baik di dunia ini untuk memperkuat kekuatan poeniksmu selain di sini. Dan, selama proses inkubasi, Anda juga dapat merasakan aura burung Phoenix yang sebenarnya. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi, jadi meskipun ada beberapa batasan, itu wajar saja. Bagaimana menurutmu? Feng Siwu membimbingnya dengan sabar. Li Qingshan mengangguk, dia agak tidak senang di dalam hati, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengulurkan tangannya, beri aku telurnya. Embryo burung Phoenix, Feng Siwu mengoreksinya. Embryo burung Phoenix, terserah, aku tidak akan bertengkar dengan orang kasar sepertimu. Feng Siwu menyerahkan telur itu kepada Li Qingshan dengan sangat enggan. Hati-hati. Saat dia menyentuh embryo burung Phoenix, pola yang rumit dan indah tiba-tiba mulai mengalir. Itu meletus dengan cahaya, menerangi seluruh sarang burung Phoenix sebelum bubar. Pemandangan ini membangkitkan semangat Li Qingshan dan Feng Siwu. Keyakinan mereka terhadap upaya besar mereka dalam mengerami telur berlipat ganda. 926 Di sarang burung Phoenix yang luas, Li Qingshan memejamkan mata dan membelai embryo burung Phoenix dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mempraktikkan kitab suci nirvana dari burung Phoenix. Sayap poeniksnya yang megah terbentang, dan rambut merahnya menari-nari seperti api yang mengalir. Wajahnya yang sangat tampan secara alami memancarkan aura bangsawan. Feng Siwu melihat ini dan merasa bahwa pilihannya benar. Dia tidak sekasar kelihatannya. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan bangsawan burung Phoenix, jadi dia pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu. Namun, tanpa sepengetahuan Feng Siwu, tiga garis keturunan Li Qingshan lainnya bahkan lebih kuat. Kemudian, Li Qingshan dengan lembut duduk dan memasukkan telur Phoenix ke bawah pantatnya. Dia memegang pipinya dengan satu tangan dan tampak berpikir keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Siwu mencengkram leher Li Qingshan dengan kejam, menunjukkan sedikit kegilaan. Menetas telur, Li Qingshan mengeluarkan tiga kata dari selas-sela giginya. Angkat pantat kotormu. Feng Siwu meraung. Itulah yang dilakukan burung saat menetaskan telur. Li Qingshan mengangkat bahunya. Itu bukan burung. Itu burung Phoenix. Itu bukan telur. Itu telur Phoenix. Feng Siwu kehabisan kesabaran dan mengoreksinya. Dia mengambil embryo burung Phoenix dari bawah pantat Li Qingshan dan menyekannya dengan keras. Ehem, apa yang kamu inginkan? Li Qingshan mengusap lehernya. Postur itu pasti tidak akan berhasil. Feng Siwu menggosok embryo burung Phoenix dengan kuat sambil memberi isyarat agar embryo itu dilarang keras. Posisi apa yang kamu suka? Li Qingshan berkata dengan marah, lalu menghela nafas, biarkan N kecil masuk, aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Pikirkan baik-baik, jika dia masuk dan melihat telur Phoenix, kamu harus membayarnya. Kamu juga tidak bisa keluar, Feng Siwu mengingatkan. Apa yang perlu dipikirkan? Cepat, Li Qingshan berkata tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu kapan upaya besar mengerami telur ini akan selesai. Dia tidak ingin terus-terusan dikurung bersama psikopat ini. Little N harus berada di sisinya, jika tidak, Little N tidak akan setuju. N kecil sedang mondar-mandir di bawah pohon payung, memikirkan cara untuk naik. Cabang-cabang yang lebat membuka jalan, dan dia memanjat ke pohon payung dewa, tiba di sarang burung Phoenix. Sejauh mata memandang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong sejenak, bukan karena domain misterius ini, tetapi karena Li Qingshan sedang meringkuk di tanah. Feng Siwu berjongkok di satu sisi dan menganggup puas. Postur ini lebih seperti itu. Bahkan burung pun tidak bertelur. Bagian yang menyentuh telur adalah bagian perutnya. Salah satunya adalah Raja Iblis Agung dari generasi yang sama dengan Phoenix. Salah satunya adalah Raja Liar yang namanya mengguncang provinsi kabut dan menghancurkan gunung api meleleh. Penampilannya saat ini benar-benar dipenuhi dengan keanehan dan rasa malu. Ini, N kecil datang dan samar-samar menebak keseluruhan ceritanya. Menginku basi telur, Li Qingshan menghela nafas. Saya berpikir tentang betapa perkasa dan mendominasinya saya ketika saya menurunkan gunung Fire Melt, dan bagaimana saya bisa berakhir seperti ini. Feng Siwu berdiri dan melambaikan lengan bajunya, membungkuk ke arah Little N dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Selamat datang, tamu yang terhormat. Mohon maafkan saya jika saya telah memperlakukan Anda dengan buruk dalam hal apapun. N kecil mengembalikan busurnya. Sikap dan sikapnya tidak kalah anggunnya dengan Feng Siwu. Ini bukan hanya karena sikap dan sikapnya yang alami, tetapi juga karena pendidikan yang diterimanya di tanah milik Raja Chu. Etiket sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Namun, orang udik seperti Li Qingshan sama sekali tidak mempedulikan detail ini. Mata Feng Siwu berbinar, dan dia segera mengembangkan kesan yang baik padanya. Dia menghela nafas. Sayang sekali, sayang sekali. Jika kamu memiliki garis keturunan burung Phoenix, maka semuanya akan baik-baik saja. Sangat sulit bagiku untuk berkomunikasi dengan orang kasar ini. Bajingan, itu yang ku bilang. Berhentilah bertindak. N kecil, jangan tertipu olehnya. Begitu Anda masuk, Anda tidak akan bisa keluar, Li Qingshan memperingatkan. Oh, N kecil berjongkok dan menyentuh rambut Li Qingshan. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Meski aku baik-baik saja, aku tidak akan masuk. Sepertinya kita harus tinggal di sini sebentar. Li Qingshan menyeringai. Sebelum memasuki kawah gunung berapi, dia telah meramal dengan roh penyu. Meskipun perjalanan ini berbahaya, perjalanan ini juga mengandung pertanda baik. Itulah sebabnya dia memasuki sarang burung Phoenix. Tentu saja ramalan hanya bisa digunakan untuk memprediksi tren umum. Semuanya tergantung pada tindakan seseorang. Bahkan jika itu adalah situasi kematian, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Dan, betapapun menguntungkannya pertanda itu, mencari kematian tetap akan mengakibatkan kematian. Feng Siwu menatap Little N dan agak terkejut. Jika orang biasa tahu bahwa mereka terjebak oleh diri mereka sendiri, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menerimanya dengan tenang, apalagi kenyataan bahwa mereka telah diseret oleh teman-temannya. Rasa dendam tidak dapat dihindari bagi mereka. Namun, tidak ada pertimbangan seperti itu di antara mereka. Dia bertanya, Apakah kalian partner? Apa hubungannya itu denganmu? Kata Li Qingshan. Baiklah, selama kamu bisa menetaskan telurnya, tidak ada lagi yang ada hubungannya denganku. Tolong fokus sedikit. Jangan sampai perhatianmu teralihkan. Tidak, postur ini terlalu jelek. Saya perlu berubah. Li Qingshan melompat berdiri dan menyilangkan kakinya. Dia memegang telur itu di pelukannya dan membentangkan sayap poeniksenya untuk menutupinya. Feng Siwu memahami bahwa Li Qingshan bukanlah tipe orang yang dapat dimanipulasi oleh orang lain, dan dia merasa sedikit bersalah karena dengan paksa menahannya di sini. Selama dia tidak menghancurkan embryo burung phoenix, dia akan membiarkannya. N kecil bersandar pada Li Qingshan dan berpikir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan embryo burung phoenix ini? 3-5 tahun, atau 1 abad atau bahkan 1 abad? Li Qingshan terkejut. Dia benar-benar belum pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. 3-5 tahun tidak masalah, tapi jika itu benar-benar 1 abad atau lebih, maka itu akan merepotkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Siwu dengan tatapan bertanya-tanya. Karena itu adalah seekor burung phoenix dengan kehidupan kekal, meskipun butuh 1 abad untuk menetas, itu tidak akan terlalu lama. Sebaliknya, itu akan terlalu pendek. Menurutku paling tidak akan memakan waktu 1 milenium. Feng Siwu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menggelengkan kepalanya. Oi, kakak, berhentilah bercanda. Seru Li Qingshan. Pada saat dia keluar dari pengasingan setelah 1.000 tahun, semua kenalan lamanya mungkin sudah mati. Akademi 100 sekolah apa, mungkin bahkan kerajaan sia besar pun akan lenyap. Kalau dipikir-pikir lagi, embryo burung phoenix telah menjadi milik Feng Siwu setidaknya selama 10.000 tahun, namun dia gagal menetaskannya. Dia tidak bisa menahan perasaan murung. Apakah 1 milenium itu lama sekali? Feng Siwu sangat terkejut. Satu kali tidurnya bisa bertahan selama 1 milenium. Tentu saja, umurku belum genap 1 milenium. Tidak, umurku belum genap 1 abad. Li Qingshan berteriak. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa konsep waktu mereka terlalu berbeda. Bahkan pohon wutong yang paling biasa pun dapat hidup selama 1 milenium, apalagi pohon wutong dewa. Terlebih lagi, ia tumbuh bersama dengan burung phoenix abadi. Ia sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan kehidupan. Bahkan kerajaan sia besar yang telah berdiri selama beberapa milenium tidak dapat dianggap bertahan lama, itulah sebabnya hampir semua orang memperlakukannya sebagai benda mati. Umurmu belum genap 1 abad. Sulit dipercaya bahwa Anda bisa berkultivasi begitu cepat. Bahkan di antara manusia, tidak banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Apakah kamu benar-benar seorang dasmon? Huh, tapi tidak heran kamu begitu kasar. Kamu masih terlalu muda. Feng Siwu berdeham. Pengetahuan yang sedikit belumlah sehebat ilmu yang besar, dan tahun yang kecil belumlah sehebat tahun yang besar. Bagaimana Anda tahu bahwa, jamur di pagi hari tidak mengenal yang baru dan yang baru, dan jangkrik tidak mengenal yang baru dan yang baru. Ini adalah tahun yang kecil. Saya menganggap 8.000 tahun sebagai musim semi dan 8.000 tahun sebagai musim gugur. Ini adalah tahun yang luar biasa. Jangan beri aku omong kosong itu. Tidak mungkin aku tinggal di sini selama satu milenium, bahkan satu abad pun. 928 Li Qingshan dan Feng Siwu saling menatap. Mata mereka bertemu, tak satu pun dari mereka mundur. N kecil menarik lengan baju Li Qingshan. Li Qingshan memikirkan sesuatu. Baik-baik saja maka. Karena aku sudah menerima misimu, aku akan menepati janjiku dan menetaskan embryo burung Phoenix ini sesegera mungkin. Dibandingkan dengan manusia biasa dan Dasmon, kamu masih relatif baik. Jika kamu bisa memahami inti sebenarnya dari burung Phoenix, mungkin kita bahkan bisa menjadi teman. Feng Siwu juga mengungkapkan kerendahan hatinya. He he, baiklah. Suasana tegang meredah, tetapi Li Qingshan berpikir dalam hati, siapa yang ingin menjadi temanmu. Ketika saya ingin pergi, saya jelas akan pergi. Dia tidak lupa bahwa dia tidak tinggal di sini untuk menyelesaikan suatu misi, tetapi untuk mencapai lapisan keempat burung Phoenix, menyeimbangkan air dan api, dan menjadi Raja Daemon. Begitu dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, bagaimana sarang burung Phoenix bisa menghentikannya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia masih menyandara embryo burung Phoenix. Bahkan jika dia berada di domain yang dikendalikan Feng Siwu, dia pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Itu sudah cukup menjadi ancaman. Namun, begitu dia melakukan itu, itu berarti berselisih total dengan Feng Siwu. Itu belum mencapai titik itu, jadi dia juga tidak ingin melakukan itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Bukan karena Feng Siwu tidak mempertimbangkan hal ini, tetapi dia masih meremehkan kekuatan Li Qingshan. Bagaimanapun, Li Qingshan hanyalah komandan Daemon saat ini. Bahkan jika dia adalah Raja Daemon sejati, selain 72 Raja Daemon di masa lalu, semua Raja Daemon baru yang berhasil menerobos dalam beberapa milenium terakhir akan berada di bawah kekuasaannya jika mereka tetap tinggal di sarang burung Phoenix. Dari sudut pandang yang berbeda, dengan kultivasi dan kekuatannya, sikapnya terhadap Li Qingshan dapat dianggap ramah. Tentu saja, ini semua karena garis keturunan Li Qingshan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mengatakan apapun padanya. Karena itu, Li Qingshan duduk lagi, mengambil telur Phoenix, dan meletakkannya di antara alisnya untuk memeriksanya dengan divine telekinesis miliknya. Tiba-tiba, dunia yang kacau tercermin dalam pikirannya. Itu seperti lautan magma dan api yang terlihat di kedalaman kerak bumi, tetapi memancarkan cahaya ilahi yang murni. Burung Phoenix bahkan tidak memiliki bentuk embryo paling dasar. Jika diibaratkan dengan telur, yang ada hanya putih telur dan kuning telurnya saja. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan mengejutkan Li Qingshan. Sungguh kekuatan yang kuat dan murni. Saat burung Phoenix ini keluar dari cangkangnya, ia mungkin akan memiliki kekuatan komandan Yao. Kemurniannya sebanding dengan Raja Yao. Seperti yang diharapkan dari burung ilahi di antara burung ilahi, puncak bentuk kehidupan di antara burung ilahi. Dia melirik Feng Siu dari sudut matanya. Namun, ini jelas bukan hanya kekuatan embryo burung Phoenix itu sendiri. Bajingan ini mungkin telah melakukan banyak upaya. Jika aku bisa menelannya dalam satu tegukan, pada dasarnya itu akan lebih bergizi daripada makanan yang sempurna. Feng Siu berdiri di satu sisi dengan tenang. Dia tidak mengganggunya. Li Qingshan telah menebak dengan benar. Selama 10 ribu tahun terakhir, dia selalu berusaha menetaskan embryo burung Phoenix. Terlepas dari kultifasi regulernya, dia menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk masalah ini. Itu benar-benar tidak efektif, tetapi seiring berjalannya waktu, embryo burung Phoenix telah mengumpulkan kekuatan yang mengejutkan. Li Qingshan mengabaikan pikirannya dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada embryo burung Phoenix. Dia pernah mengalami berubah menjadi telur, jadi dia masih ingat bagaimana dia terbangun dari kekacauan ini. Saat itu, dia tidak memiliki kesadaran atau ingatan tertentu, tapi dia tidak pernah bisa melupakan perasaan itu. Namun, yang membuatnya bingung adalah ia jelas memiliki kekuatan hidup yang begitu murni dan luar biasa, dan kecerdasannya berada pada tingkat dewa. Ini jelas seharusnya sudah menetas sejak lama, jadi mengapa ia belum membentuk kesadaran tertentu. Mau tak mau dia memikirkan kembali saat dia terkubur jauh di dalam magma sebagai embryo burung Phoenix. Saat itu, dia tidak bergantung pada siapapun untuk menetaskannya. Dia bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri, namun pada akhirnya dia tetap bisa keluar dari cangkangnya. Apakah karena garis keturunan embryo burung Phoenix ini bahkan lebih murni, itulah sebabnya penetasan menjadi sangat sulit. Namun, lingkungan disarang burung Phoenix puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat daripada magma yang dia tinggali saat itu. Elemen penting apa yang hilang? Baru beberapa saat kemudian Li Qingshan mengeluarkan embryo burung Phoenix dari dahinya. Dia membuka matanya dan mengerutkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana itu? Feng Siwu bertanya dengan prihatin. Li Qingshan merasa seperti telah menjadi seorang dokter kandungan. Dia bertanya, ketika burung Phoenix meninggalkannya bersamamu, apakah dia mengatakan sesuatu? Feng Siwu berpikir kembali. Saya tidak ingat. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Dia hanya menyuruh saya untuk menjaganya dengan baik. Bukankah kamu bilang 8000 tahun adalah musim semi dan 8000 tahun adalah musim gugur? Ya, justru karena itulah aku tidak dapat mengingat semua detailnya. Baik-baik saja maka, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Ini mungkin menjadi kunci untuk menetaskan telur ini. Dibutuhkan garis keturunan burung Phoenix untuk menetaskan telur ini. Apakah itu yang dikatakan burung Phoenix? Atau itu tebakanmu sendiri? Li Qingshan bertanya dengan tegas. Dia memiliki tebakan yang samar-samar. Itu dugaanku? Bukan. Jangan bilang kamu juga tidak bisa menetaskan embryo burung Phoenix. Feng Siwu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia secara pribadi percaya bahwa tidak ada tempat lain di dunia yang dapat menandingi lingkungan dan sumber daya yang telah dia sediakan untuk embryo burung Phoenix. Pasti ada alasan mengapa ia tidak bisa menetas, yaitu garis keturunan burung Phoenix. Sepertinya aku mengerti sekarang. Hanya ada satu kebenaran. Alasan mengapa telur ini tidak menetas menjadi burung Phoenix setelah sekian lama adalah karena kamu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti dugaannya, meskipun burung Phoenix ingin naik, ia tidak perlu terburu-buru, membuat embryo burung Phoenix menunggu 10.000 tahun hingga orang yang ditakdirkan bisa menetaskannya. Apa? Mengapa? Feng Siwu bertanya dengan heran. Apakah selama ini kamu memberinya nutrisi dengan kekuatanmu sendiri? Tentu saja, sejak lahir, sudah 10.000 tahun. Tidak ada satu haripun istirahat. Kata Feng Siwu. Dia memiliki kesabaran yang tidak dapat ditandingi oleh Dasmon atau manusia manapun. Perasaan dan antisipasinya terhadap embryo burung Phoenix bahkan lebih dalam daripada burung Phoenix itu sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Tentu saja ada masalah. Ini bukan sekadar masalah. Ada masalah yang sangat besar. Li Qingshan menunjuk ke embryo burung Phoenix di dadanya. Kau telah memberinya kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya sudah sangat besar sehingga ia tidak bisa mencernanya sama sekali. Itulah sebabnya ia tidak bisa menetas. Feng Siwu benar-benar tercengang. I ini, ini. Li Qingshan melanjutkan, dalam istilah manusia, ini merusak. Merusak itu seperti tenggelam, sama seperti tenggelam sampai mati. Feng Siwu merasa seperti tersambar petir. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya juga pernah mengalami berubah menjadi telur di masa lalu, tetapi ketika saya pertama kali keluar dari telur tersebut, saya sangat lemah. Apalagi kekuatan aku mandan Daemon, aku bahkan tidak bisa menyaingi manusia, dan itu terjadi setelah kelahiran kembali nirvanku, aku sudah menjadi sangat kuat sejak awal. Tidak peduli betapa mulianya burung Phoenix, apakah ia akan menjadi begitu kuat saat ia lahir. Itu pasti, kontribusi, Anda, tapi itu tidak akan berhasil. N. Kecil berkata, saya mengerti sekarang. Sang Buddha berkata, sukses, tempat tinggal, kehancuran, kehampaan. Pohon yang menjulang tinggi itu pada mulanya hanyalah sebuah benih, dan Sang Buddha pada awalnya hanyalah makhluk fana. Hukum Phoenix tentang hidup kekal sudah lepas dari kata, kekosongan, setelah kehancuran tetap saja, sukses, berulang-ulang. Namun, bukan berarti ia tidak memiliki kekurangan, yaitu mengubah seluruh kekuatannya menjadi api, kembali dari kuat menjadi lemah. Hanya dengan begitu ia dapat terlahir kembali dari abu. Kekuatan yang Anda berikan terlalu dahsyat, malah menghancurkan proses kesuksesan. Kedengarannya sangat mendalam. Kamu masih yang terbaik, Li Qingshan memuji sebelum membesarkan embryo burung Phoenix lagi. Kalau telur ini diibaratkan sebuah dunia, maka saat ini dunia ini masih dalam kekacauan. Kalau ingin terbentuk dari kekacauan, kamu harus menyatukan dunia ini dulu. Kelemahan awal bisa dikatakan sangat penting. Hah? Aku, aku juga mendalam. N. Kecil mengangguk sambil tersenyum. Biasanya, Feng Siwu pasti akan meremehkan Li Qingshan karena bertindak seperti ini, tetapi saat ini, kepalanya dipenuhi dengan apa yang mereka katakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sukses, tempat tinggal, kehancuran, kekosongan, kesuksesan, keberadaan, kehancuran. Tidak peduli berapa lama dia menghabiskan waktu bersama burung Phoenix, dia bukanlah burung Phoenix. Dia belum pernah mengalami berubah menjadi telur, jadi tidak mungkin dia memiliki pengalaman pribadi seperti yang dialami Li Qingshan. Yang dia lakukan hanyalah terus memberikan segalanya, ingin memberikan bantuan. Semakin embryo burung Phoenix gagal menetas, dia menjadi semakin fokus. Bahkan jika dia harus mengorbankan kecepatan kultifasinya, bahkan jika dia harus memutuskan hubungannya dengan seluruh dunia, dia tidak peduli. Namun, semua usahanya justru berbanding terbalik, malah menjadi biang keladi yang menghalangi embryo burung Phoenix menetas. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia merasa agak sulit untuk menerimanya sejenak. Pantas saja kekuatan yang kuberikan padanya terus menghilang. Sebagai akar spiritual alami dari kayu dewa, kekuatan yang dia berikan selama 10 ribu tahun sudah cukup untuk mengubah binatang buas biasa menjadi Raja Daemon. Aku salah, aku telah mengecewakanmu, Feng Siu menghela nafas dalam-dalam saat air mata mengalir di pipinya. Jika bukan karena tindakannya yang tidak perlu, mungkin embryo burung Phoenix sudah naik untuk menemukan orang tuanya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin malu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyesal. Dia benar-benar berlutut di tanah, membenturkan kepalanya ke tanah saat dia mulai menangis. Pohon wutong dewa bergoyang dengan keras, namun menjadi sangat redup. Li Qingshan dan En kecil saling berpandangan. Mereka memang merasa simpati pada Feng Siu. Pada akhirnya, memanjakan masih bersumber dari cinta. Semakin dalam perasaan seseorang, maka semakin lemah pula rasionalitasnya. Seringkali lebih mudah bagi orang yang memiliki kesabaran tinggi untuk tetap keras kepala. Jika mereka menghabiskan 10 ribu tahun melakukan kesalahan, menangis hanyalah masalah kecil. Mereka bahkan mungkin langsung kehilangan akal sehatnya. Dia menepuk bahu Feng Siu. Jangan sedih. Menetaskan telur itu lebih penting. Kamu beruntung bertemu denganku. Itu bukan telur, itu embryo burung Phoenix. Feng Siu menyeka air matanya sebelum menegakkan tubuhnya. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qingshan dengan posisi berlutut. Itu bukan lagi rasa hormat ketika dia membutuhkan bantuan, tapi rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Kalau bukan karena kamu, aku masih tidak tahu di mana kesalahanku. Terima kasih. Disinilah letak misiku. Tidak perlu bersikap sopan. Li Qingshan mengembalikan busurnya. Dia juga merasa agak emosional di dalam. Raja Daemon Agung seperti Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon beringin semuanya adalah orang-orang yang sangat baik, dan mereka telah menunjukkan banyak kebaikan kepadanya. Namun, dalam hal kebenaran, keluhuran, dan kesopanan, Feng Siu belum pernah melihat orang seperti mereka sebelumnya. Dia hanya akan menjadi histeris jika menyangkut masalah yang berkaitan dengan embryo burung Phoenix, tapi itu bukannya tidak bisa dimengerti. Lalu yang harus aku lakukan sekarang adalah membubarkan kekuatan embryo burung Phoenix. Feng Siu bertanya. Harus kuakui, usahamu tidak sia-sia. Kekuatanmu telah sepenuhnya menyatu dengan embryo burung Phoenix. Jika kamu membubarkannya dengan paksa, kamu pasti akan merusak fondasinya. Kalau begitu aku akan membiarkannya menyebarkan kekuatannya secara alami. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan satu abad pun mungkin tidak cukup, dan bukankah semua usahamu akan sia-sia. Feng Siu membelalakkan matanya. Maksudmu? 929. Kakamu bisa menetaskan telurnya? Feng Siu meraih bahu Li Qingshan dan bertanya dengan heran. Itu adalah embryo burung Phoenix. Terima kasih, Li Qingshan tersenyum. Oh, ya, ya, ya. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang detail kecil ini. Jawab aku. Saya sangat percaya diri, tapi saya butuh sedikit bantuan dari Anda. Li Qingshan mengangkat jari kelingking di tangan kanannya. Pikirkanlah, seekor burung Phoenix yang sangat kuat saat menetas. Seperti kata pepatah, persiapan adalah kunci kesuksesan. Itu semua berkat kerja kerasmu dalam beberapa tahun terakhir. Dia akan menjadi burung Phoenix di antara burung Phoenix. Feng Siu meraih tangannya. Selama kamu berhasil menetaskannya, apalagi sedikit, bahkan beberapa atau seratus pun tidak akan menjadi masalah. Itu yang terbaik. Temanku, bantu aku. Baiklah, temanku. Keduanya tiba-tiba menjadi ramah. N kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Luangkan waktumu dengan penetasan. Aku akan pergi berkultivasi di luar. Tentang itu, Feng Siu ragu-ragu. Aku tidak akan meninggalkan gunung Fire Melt. Feng Siu mempertimbangkannya. Kamu bisa meninggalkan gunung Fire Melt jika kamu mau. Li Qingxian bertanya dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran. Kepercayaan itu sangat penting. Dan, karena dia bersedia datang ke sini untukmu, dia pasti tidak akan berbicara sembarangan tanpa memperhatikan keselamatanmu. Merencanakan seperti itu bukanlah sesuatu yang dilakukan seorang pria sejati. Aku juga menghargai persahabatanmu. N kecil meninggalkan sarang burung Phoenix dan duduk di bawah pohon Wutong Dewa, mulai bermeditasi dan berkultivasi. Dia juga membutuhkan waktu untuk mencerna ajaran biarawati ilahi dari Laut Selatan sehingga dia dapat membangun landasan bagi jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Qingxian sudah menuju kesengsaraan surgawi ketiga. Saya tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Di atas lautan lahar dan di bawah pohon Wutong yang bersinar, waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Li Qingxian secara resmi mulai menetaskan telur tersebut. Karena embryo burung Phoenix tidak mampu menyatukan kekuatan sebesar itu, dia akan melakukannya. Saat dia mempraktikan kitab suci Nirvana Phoenix, dia mengingat perasaan ketika dia menjadi sebutir telur. Kehadirannya berangsur-angsur memudar, tapi dia mengeluarkan cahaya yang mirip dengan embryo burung Phoenix, berkedip-kedip seperti dia bernapas. Lambat laun, frekuensi kedipan kedua lampu itu cocok satu sama lain, membentuk satu kesatuan. Feng Siwu awalnya memiliki beberapa keraguan, tetapi hanya ketika dia melihat ini dia benar-benar percaya padanya. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan suaranya bergema di seluruh sarang burung Phoenix. Saya tahu Anda ingin meminjam kekuatan saya untuk berkultivasi. Sama seperti setetes air dikembalikan dengan mata air, saya, Feng Siwu, tidak akan pernah pelit. Terimalah kekuatan ini. Dalam sekejap mata, sarang burung Phoenix beriak dengan cahaya merah yang indah, melonjak menuju Li Qingxian dan telur burung Phoenix. Tujuan akhir Li Qingxian pastinya masih berkultivasi, tapi itulah yang direncanakan Feng Siwu sejak awal. Menurut pemikiran aslinya, menetaskan embryo burung Phoenix pasti membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana seorang komandan Daemon dapat mendukungnya? Yang dia butuhkan hanyalah garis keturunan Li Qingxian. Dia sudah menghabiskan 10.000 tahun, jadi kenapa dia pelit di saat seperti ini? Meskipun Li Qingxian telah menunjukkan alasan sebenarnya mengapa embryo burung Phoenix tidak dapat menetas dalam satu kalimat, Feng Siwu sangat bersedia membantunya dalam budidaya karena dia yakin dia dapat menetaskan anak burung Phoenix yang paling kuat dalam keadaan seperti ini. View, sungguh energi spiritual api yang murni. Bagaimanapun juga, itu benar-benar pohon wutong dewa. Ditambah dengan sarang burung Phoenix, itu kebetulan menekan kekuatan penyuruh dan meningkatkan kekuatan burung Phoenix, jadi meskipun ada perbedaan dalam kultivasi, sangat mendekati keseimbangan, ini sungguh luar biasa. Li Qingxian sangat gembira. Dengan menggunakan kekuatan ini, dia sedikit menekan metode penindasan laut penyuruh dan mencapai keseimbangan halus, mulai menyeimbangkan api dan air. Pada saat itu, tubuhnya kembali memancarkan cahaya biru tua, terjalin dengan cahaya merah. Setelah berkultivasi ganda dengan Gong Yuan, dia telah menekan metode penindasan laut penyuruh agar tidak mencapai lapisan kelima, namun dia menjadi lebih dalam dan tenang setelah menyerap aura ujung kehancuran. Feng Siwu memperhatikan dengan amah. Dia sangat terkejut. Apa asal usulnya? Dia memiliki setidaknya tiga garis keturunan, dan masing-masing dari mereka sangat kuat, bahkan melampaui garis keturunan burung Phoenix. Dan, bahkan ada garis keturunan air setingkat binatang suci yang bisa melawan burung Phoenix. Bahkan jika Li Qingxian adalah seekor burung Phoenix atau naga sejati, itu tidak akan terlalu mengejutkannya. Masih banyak binatang dewa dan binatang eksotik yang memiliki garis keturunan burung Phoenix dan naga sejati di zaman kuno. Namun, apalagi melihat keberadaan yang memiliki beberapa garis keturunan tingkat tinggi seperti ini, pada dasarnya dia belum pernah mendengarnya. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin murni, dan semakin sulit untuk digabungkan dengannya. Jika dia bisa melepaskan setiap garis keturunan, kekuatan macam apa yang dia miliki? Bahkan Feng Siwu tidak dapat membayangkannya. Li Qingxian benar-benar fokus. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyeimbangkan air dan api tanpa bantuan bunga air dan api, namun dia dipenuhi dengan keyakinan. Sembilan transformasi iblis dan ilahi jelas tidak memerlukan Rusin di dunia untuk berlatih. Dia pasti bisa membuat penyuruh dan burung Phoenix hidup berdampingan secara damai melalui usahanya sendiri. Ini akan sangat sulit, membutuhkan banyak waktu dan usaha. Namun, akan aneh jika metode budidaya yang kuat seperti itu tidak sulit. Dia cukup beruntung dalam aspek ini. Dia telah bertemu Rusin, yang memungkinkan dia mengatasi kesulitan awal dengan relatif mudah. Namun, sama seperti obat spiritual lainnya, ia hanya dapat menggunakannya sebagai metode tambahan. Jika dia terlalu bergantung pada benda luar, akan ada hari di mana dia akan kesulitan untuk maju, dan dia juga tidak ingin Rusin mengeluarkan darah esensinya untuk menyuling obat untuknya juga. Sekarang adalah waktunya dia mengeluarkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan pengalaman awalnya. Dengan lingkungan yang begitu bagus, dia yakin itu tidak akan terlalu sulit. Waktu berlalu di dalam sarang, Li Qingshan dan Little N sama-sama membenamkan diri dalam kultivasi. Namun, pertempuran di Gunung Fire Mel telah mengguncang seluruh provinsi kabut, menyebar ke seluruh dunia. Sebagai salah satu dari sedikit organisasi besar di provinsi kabut, mereka sebenarnya telah dimusnahkan. Bahkan ketiga raja pemakan api gagal melarikan diri. Itu pada dasarnya sulit dipercaya. Kedua belah pihak telah mengerahkan lebih dari 10 petani besar dan raja-raja lainnya dalam pertempuran ini. Pertempuran dalam skala sebesar itu ibarat sinar matahari pertama saat fajar di sembilan provinsi yang telah mengalami kedamaian selama beberapa milenium, menandakan perubahan zaman dan datangnya kekacauan. Akibat tragis meninggalnya lima orang juga mengejutkan semua orang. Selama beberapa milenium terakhir, jumlah manusia kultifator hebat yang tewas dalam pertempuran tidak melebihi 10. Sesuatu yang sangat langka yang hanya terjadi sekali dalam beberapa abad ternyata terjadi dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba hal itu terjadi di tempat dan waktu yang sama. Siapa yang bisa duduk dan bersantai? Bahkan raja bawahan seperti Raja Yue Selatan dan Raja Chulai cukup berani untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertahan dalam setiap pertempuran. Tatapan semua raja berkumpul di tepi laut selatan, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pertempuran ini. Namun, karena provinsi kabut selalu menjadi tanah hutan belantara, dan bagian selatan adalah hutan belantara di antara hutan belantara, para pemakan api telah dimusnahkan, dan para merfok selalu mengasingkan diri, jadi para prajurit merfok yang masih hidup semuanya telah diperintahkan. Untuk menutup mulut mereka. Ji Chang Feng dan yang lainnya juga bukan orang yang suka mengoceh, jadi meskipun ada banyak informasi, hanya sedikit yang bisa diverifikasi. Dengan pertempuran ini, nama Raja Liar, Li Qing Shan, mulai menyebar ke seluruh dunia. Dia telah mengambil alih gunung api meleleh sebagai tempat tinggalnya dan menjadi Raja Selatan. Hal ini tidak mungkin disembunyikan, dan sangat sulit bagi orang untuk tidak memperhatikannya. Namun, hanya itu yang menjadi perhatian mereka. Dalam komunitas budidaya, budidaya adalah standar tertinggi untuk menilai seseorang, atau bahkan satu-satunya standar. Siapa yang tahu berapa banyak merfok dan fire deforer di wilayah budidayanya yang tewas dalam pertempuran ini, tapi itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan sama sekali. Karena latar belakang dan identitas Li Qing Shan yang rumit, terdapat banyak teori konspirasi. Beberapa orang mengatakan bahwa Raja Chulai telah mengirimnya untuk menimbulkan perselisihan internal di Provinsi Kabut, beberapa mengatakan bahwa Raja US Selatan telah mengirimnya untuk mencabut gunung api meleleh sebagai persiapan perang antar negara, Raja Pohon beringin juga tidak melarikan diri. Pemakan api adalah ras yang menolak menjadi bagian dari aliansinya dan suka membakar hutan. Dia mungkin ingin menghancurkan mereka sejak lama. Singkatnya, pada dasarnya semua orang percaya bahwa Li Qing Shan adalah bidak catur untuk pihak tertentu. Demi mencapai tujuan tertentu, ia telah menjadi pion, aktif dalam permainan catur besar ini dan cukup beruntung menerima hadiahnya pada akhirnya. Namun, hanya sedikit orang yang termasuk dalam teori konspirasi yang memahami bahwa dia bukanlah bidak catur mereka. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa dia bukanlah bidak catur siapapun, melainkan seorang pemain catur yang dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Jika bukan karena usahanya, pertempuran terakhir di Gunung Fire Mel tidak akan ada sama sekali, dan mereka juga tidak akan menang. Hanya Li Qing Shan dan Little N yang mengerti bahwa dibandingkan bermain catur dengan orang lain dan bermain dengan skema dan skema, dia lebih suka membalikkan papan catur dan langsung menghajar para pemain catur tersebut. Dia saat ini sedang mengalami kemajuan ke arah ini juga. Di kedalaman laut, pesta perayaan besar sedang diadakan di Istana Kristal. Istana Mega itu dipenuhi dengan suasana gembira. Orang yang kasar sekali, dia jelas-jelas setuju untuk datang, namun sebenarnya dia tidak datang sama sekali. Gong Yuan berkata dengan dingin dan meletakkan cangkir kristal di tangannya di atas meja batu giok dengan berat. Ada kursi kosong di kanan bawahnya. Itu awalnya adalah kursi Li Qing Shan. Begitu dia mulai berkultivasi, dia benar-benar melupakan hal-hal kecil seperti ini. Harap tenang, yang mulia. Ada beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan oleh Qing Shan. Pasti merupakan keberuntungan besar baginya untuk mendapatkan pengakuan Pohon Wutong Dewa. Ji Chang Feng meminum secangkir sambil tersenyum. Setelah membalas dendam, dia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Pasti begitu. Pohon Wutong Dewa sebenarnya adalah Raja Daemon yang sangat kuat. Mungkin tidak ada yang menyangka para pemakan api gagal mendapatkan bantuannya bahkan setelah menduduki gunung api meleleh begitu lama. Saat Raja Liar tiba, dia segera keluar menemui mereka. Aku benar-benar mengaguminya. Aku telah melihat banyak orang dalam hidupku, tapi aku tidak bisa tidak mengakui bahwa aku benar-benar salah menilai dia kali ini. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjanggut. Dia kebetulan adalah kepala penjaga tanah milik Raja Yue, Tuan Ram. Entah misi apa yang dia jalani, tapi dia juga datang untuk menghadiri jamuan perayaan. Tuan Ram, kamu harus minum secangkir sebagai hukuman. Nada suara Gong Yuan melembut, dan dia tidak lagi melihat ke kursi yang kosong. Setelah menghancurkan gunung Fire Milk, hubungannya dengan tanah milik Raja Yue malah menjadi semakin penting. Dia tidak berani gegabuh sama sekali. Meskipun pertempuran di Gunung Api Melele telah menghilangkan semua ancaman di masa depan, mereka juga harus membayar harga yang relatif mahal. Raja Merfok tewas dalam pertempuran, dan sebagian besar kekuatan inti mereka telah dihancurkan. Saat ini, kaum Merfok di Laut Selatan berada pada posisi terlemahnya. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, jadi mereka pastinya tidak boleh bermusuhan dengan tanah milik Raja Yue Selatan di saat seperti ini. Selama mereka bertahan melewati periode ini dan bertahan hingga dunia mengalami kekacauan, maka mereka akan bebas melakukan apapun yang mereka suka. Setelah era kekacauan di sembilan provinsi berakhir, mungkin manusia dan Dasmon akan terkejut dengan terbentuknya tatanan baru di laut. Dia akan memimpin Raja Merfok kembali ke zaman kerajaan ilahi. 930. Saya tidak akan berani menolak hukuman yang mulia. Pak Ram meminum secangkir sendirian sambil tersenyum. Dia menghela nafas dalam. Saat itu di Aula Vailian dari Sekte Cloud Sel, dia hampir dikepung dan diserang untuk mendapatkan tempat duduk, dan itu hanya tempat duduk biasa. Sekarang, dia dapat secara sah menduduki kursi kehormatan dan menerima kehormatan dari tamu terhormat. Bahkan sang penguasa pavilion pedang dan Raja Angin Gail bersedia untuk duduk di bawahnya, namun pada akhirnya dia tetap tidak datang. Urusan dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Generasi baru akan menggantikan generasi lama. Gong Yuan tersenyum tipis, tapi dia merasa pengaturannya sangat masuk akal. Dia tidak mengjilat Li Qing Shan. Karena ini adalah jamuan perayaan, pemeringkatan jelas didasarkan pada prestasi. Apalagi yang lainnya, tindakan memerintahkan leluhur racun segudang untuk meledakkan dirinya sudah cukup baginya untuk menerima perlakuan semacam ini. Kemudian dia mempertimbangkan apakah dia harus berkunjung ke Gunung Fire Melt setelah jamuan makan berakhir dan bertanya kepadanya mengapa dia menentangnya. Dia juga bisa mendiskusikan beberapa hal penting selama ini, tapi begitu dia memikirkan hal itu, dia langsung mengabaikannya. Bukankah aku akan menjilatnya seperti itu? Gong Yuan bukan satu-satunya yang merasa berkonflik. Biara Wati Ilahi dari Laut Selatan menatap ke kursi yang kosong dan merasa seperti dia telah kehilangan sesuatu juga. Setelah pertempuran di Gunung Fire Melt, dia kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Awalnya, dia ingin melihat Little N lagi sehingga dia bisa berkeliling bersamanya dan mengamatinya dengan baik. Dia ingin melihat apakah dia dapat mewarisi warisannya atau tidak, apakah layak baginya untuk berkunjung ke Biara Chande Fanaga. Tanpa diduga, Little N tidak datang sama sekali. Terserahlah, kita tidak ditakdirkan untuk bertemu. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia berpikir lagi, jika gunung itu tidak datang saat aku memanggilnya, aku harus mencarinya sendiri. Bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Akibatnya, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, menolak Gong Yuan dan orang lain yang mendesaknya untuk tetap tinggal. Dia meninggalkan Istana Kristal dan bergegas ke Gunung Fire Melt. Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Badai, dia tiba di Gunung Fire Melt sepanjang 400 km lagi di malam hari. Pertarungan sengit masih tergambar jelas di benaknya. Matahari terbenam menyelimuti gunung berapi. Warnanya merah cerah, tapi juga tampak sedikit lebih damai. Di bawah pohon wutong dewa, N kecil tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan keluar untuk menerimanya. Dia membungkuk dengan sopan. Selamat datang, Senior. Silakan masuk dan duduk. Saya tidak akan masuk. Saya datang untuk menanyakan apakah Anda bersedia melakukan perjalanan keliling Laut Selatan bersama saya. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan bertanya dengan penuh harap. Kebaikan Senior, murid ini sangat berterima kasih. N kecil melirik pohon dewa wutong di kawah gunung berapi dari sudut matanya. Meskipun dia tidak mau meninggalkannya, kali ini dia mengasingkan diri. Pertama, dia harus menyeimbangkan semprotan air. Kedua, dia harus menerobos lapisan keempat phoenix. Dan ketiga, dia harus menetaskan telur phoenix, yang akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Setelah menyelesaikan tiga hal ini, budidayanya pasti akan mengalami peningkatan kualitatif. Bahkan mencapai alam Raja Iblis. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan tertinggal jauh. Dia mengambil keputusan. Murid ini bersedia. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tersenyum. Senior, mohon tunggu sebentar. Murid akan kembali dan memberikan beberapa instruksi. N kecil kembali ke sarang burung phoenix dan melihat Li Qingshan masih fokus menyeimbangkan api dan air, jadi dia meninggalkan beberapa patah kata kepada Li Qingshan. Setelah memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Li Qingshan, dia meninggalkan gunung api meleleh dan melakukan perjalanan dengan Biarawati Ilahi dari Laut Selatan. Aliran Finaya sangat luas dan mendalam, tidak kalah dengan Aliran Chan. Itu cukup bermanfaat untuk pengembangan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, tapi itu pasti tidak dapat dipahami dalam waktu singkat. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya lebih dalam. Meskipun dia bukan murid langsung yang sejati, dan Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tidak dapat mewariskan seni ilahi dan metode rahasia sektanya kepada murid Aliran Chan, yang kecil tidak tertarik dengan metode penanaman itu di dalam tempat pertama. Sebaliknya, itu adalah kitab suci Buddha dari Aliran Finaya. Jelas tidak ada pantangan dalam hal ini, yang membuat Biarawati Suci Laut Selatan semakin menyukainya. Pada akhirnya, dunia kultivasi adalah tentang menghormati yang kuat. Bahkan murid Buddha yang telah menjadi biksu sejak usia muda mau tidak mau lebih menekankan pada metode kultivasi. Namun, di mata Biarawati Suci Laut Selatan, mengabaikan kitab suci Buddha yang seluas lautan berarti mengabaikan hal-hal penting. Namun, Wan Will sangat berbakat, namun dia tidak terlihat gelisah sama sekali. Itu sangat jarang terjadi. Mereka berdua berkeliaran, makan dan tidur di alam terbuka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia biasa, membaca tentang urusan dunia. N. Kecil menyadari, tidak heran jika para biksu senang mengembara. Tujuan terbesar agama Buddha adalah untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Jika mereka tidak melihat semua makhluk hidup, bagaimana mereka bisa membebaskan mereka dari penderitaan. Jika mereka meninggalkan dunia biasa dan berkultivasi sendiri, itu hanya dapat dianggap sebagai Dharma Hinayana, bukan Dharma Mahayana. Bahkan bodhisattva tulang putih yang menciptakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa bermaksud membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Hanya saja cara yang dia gunakan agak istimewa. Dibandingkan dengan aliran akar kebijaksanaan can yang memungkinkan seseorang melihat sifat alaminya, aliran Vinaya lebih membumi, yang memberikan banyak manfaat bagi N. Kecil. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan semakin menyayangi, murid, ini yang tidak menunjukkan emosi apapun, tidak pernah mengeluh, dan bekerja keras dalam Dharma Buddha. Lambat laun, sebuah legenda baru muncul di tepi Laut Selatan, mengenai bidadari cantik dari Biarawati Ilahi di sisi Laut Selatan. Pada saat yang sama, pergolakan di dunia semakin meningkat. Skala perang meningkat dengan cepat, dan api perang mulai menyebar ke sembilan provinsi. Provinsi kabut dan provinsi hijau telah mencapai keadaan saling bermusuhan. Meski belum berubah menjadi perang skala penuh, kematian para kultifator hebat bukan lagi berita yang mengejutkan. Tatapan semua orang tertuju, melemparkan gunung api meleleh kepikiran mereka. Di sarang burung Phoenix, Li Qingxian benar-benar melupakan dunia luar. Di lautan kesadarannya, penyuruh menyelam sedalam burung Phoenix menari. Cahaya itu terjalin, terus-menerus menyelaraskan dan menyatu. Entah berapa lama, Li Qingxian bergidik. Cahaya merah dan biru menyatu, dan dia membuka matanya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, sangat gembira. Baiklah, setidaknya semua usaha kerasku dalam berkultivasi tidak sia-sia. Saya akhirnya mengambil langkah maju dan memperoleh kemampuan bawaan ketiga dari burung Phoenix. Benar saja, itu tetaplah nirvana burung Phoenix. Dengan kata lain, dia memiliki tiga peluang untuk dilahirkan kembali, yang bisa dia gunakan dalam pertempuran. Begitu dia terbunuh, dia akan segera memiliki dua peluang untuk dilahirkan kembali. Hah, sekarang sungguh tidak mudah meski aku ingin mati. N kecil, N kecil. Li Qingshan tidak bisa melihat Little N di sekitarnya. Selamat kultifasimu telah maju lagi, kamu benar-benar dapat menyeimbangkan dua garis keturunan kuat yang sifatnya sangat berbeda. Rahasia yang anda bawa pasti sangat dalam. Sosok Feng Siwu muncul. Dia telah memperhatikan Li Qingshan sepanjang waktu, jadi dia jelas bisa merasakan perubahan auranya. Teman Feng, berapa lama waktu yang kubutuhkan? Di mana N kecil? Dua tahun lebih sedikit. N kecil berkeliling dunia bersama biarawati ilahi dari Laut Selatan dan kembali beberapa kali. Namun, kamu selalu berkultifasi, jadi dia tidak mengganggumu. Begitu, kultifasi benar-benar berpacu dengan waktu. Li Qingshan mengangguk. Meskipun dia suka berkultifasi dalam kultifasi terpencil bersama-sama, meningkatkan kultifasinya tidak diragukan lagi lebih penting, itulah sebabnya dia mendukung penuh dia pergi ke biara Candefanaga di masa lalu. Lingkungan Gunung Fire Milk sebenarnya tidak terlalu cocok untuk budidayanya. Menemukan arah untuk maju adalah yang terbaik. Ini baru dua tahun. Apa masalahnya? Padahal, kamu bisa fokus menetaskan embryo burung Phoenix sekarang. Teman Li. Untuk kali ini, Feng Siwu juga melontarkan lelucon. Sikapnya menjadi lebih lembut, tidak lagi menyendiri seperti sebelumnya. Baiklah, tidak masalah. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Li Qingshan merasa agak lelah, tapi dia tidak mengendur sama sekali. Dia tidak secerdas Feng Siwu. Jika dia tidak maju dengan gagah berani dan rajin, bagaimana dia bisa mencapai sembilan surga? Tentu saja, maju dengan gagah berani dan rajin bukanlah hal yang gegabuh. Semuanya berjalan sesuai rencana yang telah dia tetapkan. Setelah menyeimbangkan api dan air, dia telah menghilangkan hambatan untuk budidayanya di masa depan. Dia bisa bekerja keras untuk mendorong kitab suci Nirvana Phoenix ke lapisan keempat. Proses ini bisa dilakukan bersamaan dengan embryo burung Phoenix, saling melengkapi. Mungkin hal itu akan menghasilkan efek yang menakjubkan. Itu semua berkat sifat Feng Siwu yang lamban sehingga dia tidak terburu-buru bahkan setelah dua tahun, itulah sebabnya dia bisa tetap tenang. Tolong jangan mengecewakanku, Feng Siwu berkata dengan tegas. Jangan khawatir kawan. Waktu panen sudah tiba. Li Qing San mengerti. Jika dia tidak bisa menepati janjinya dan menetaskan embryo burung Phoenix, persahabatan yang telah dia bangun tidak hanya akan hilang sepenuhnya, tetapi mereka bahkan mungkin akan berbalik melawan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang ingin menghadapi Raja Daemon hebat yang histeris. Feng Siwu berkata, semoga saja begitu. Bahkan bagiku, 10.000 tahun terlalu lama. Li Qing San tidak berkata apa-apa lagi. Dia menutup matanya lagi dan mengambil embryo burung Phoenix, mengedarkan kitab suci Nirvana Phoenix sekuat yang dia bisa. Tidak hanya ada di tubuhnya, tapi juga ada di embryo burung Phoenix. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara sitar yang menakjubkan. Feng Siwu duduk di dekatnya. Alas sitar dan sitar muncul di hadapannya, dan musik mengalir dari ujung jarinya. Itu adalah suara surgawi yang belum pernah didengar Li Qing San sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari hal itu, dia hanya merasakan pikirannya tenang. Kelelahannya lenyap, dan peredaran metode kultivasinya menjadi sangat lancar. Dia memuji sitar yang bagus. Feng Siwu berkata tanpa mengangkat kepalanya, jangan bicara. Fokus, ini juga bukan untukmu, atau kamu akan mempermainkan sapi. Kalau bukan karena aku, lalu siapa lagi? Baik. Li Qing San tiba-tiba menyadari bahwa embryo burung Phoenix di pelukannya adalah pendengar yang sebenarnya. Dia tersenyum pahit, apakah ini pendidikan pralahir yang legendaris? Kamu terlalu jahat pada akhirnya. Sifat vulgarmu sulit dihilangkan, jadi kamu mungkin akan menginfeksi burung Phoenix kecil itu. Kamu harus membersihkannya dengan sitar terlebih dahulu. Li Qing San mencibir. Dia tidak mau repot-repot membalas. Saat dia mendengarkan sitar, pikirannya perlahan tenggelam. Waktu berlalu, dan musik sitar datang dan pergi. Selama waktu ini, N kecil kembali berkali-kali, menghabiskan beberapa hari bersama Li Qing San sebelum berangkat lagi. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Kehadiran Li Qing San menjadi semakin kuat, dan cahaya pada embryo burung Phoenix menjadi semakin terang. Setiap pola sepertinya ditempa dari sinar matahari. Tiba-tiba, suatu hari, kesadaran yang sangat lemah lahir di pusat embryo burung Phoenix. Itu bahkan lebih panas dari api, bahkan lebih cemerlang dari cahaya. Itu di sana, itu di sana, teriakan kegembiraan Li Qing San menyelam musik sitar. Feng Si Wu bergidik, hampir mematahkan senar sitar. Itu di sana. Kemarilah dan lihat. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Feng Si Wu telah tiba dengan cepat dan menempelkan tangannya ke embryo burung Phoenix. Dia juga merasakan lahirnya kesadaran, dan ekspresinya segera menjadi sangat menarik. Dia berkata, Bagus, tiga kali berturut-turut. Meskipun masih sangat jauh dari penetasan, tidak diragukan lagi ini adalah sebuah pencapaian. Setidaknya, ini membuktikan bahwa Li Qing San tidak berbohong. Bagaimana menurutmu? Aku tidak berbohong padamu, kan? kata Li Qing San. Terima kasih.